Agains the Gods, Episode 81 Kunjungan ke Sekte Xiao Tidak lama setelah Yun Che meninggalkan istana utama kediaman Suan Sinyu, sosok dengan pakaian seputih salju, yang secantik dewi, perlahan memasuki istana. Qin Woo Yu masih berada di aula utama dan belum pergi. Sepertinya dia sedang memikirkan bagaimana menangani masalah antara Yun Che dan Sekte Xiao. Ketika dia melihat wanita itu masuk, dia terkejut pada awalnya. Selanjutnya, Kepala Kediaman Suan Sinyu yang baru ini, yang juga merupakan orang di dalam kediaman Suan Sinyu yang memegang otoritas paling besar, tiba-tiba menunjukkan wajah hormat. Dia berdiri dari tempat duduknya, lalu dengan cepat maju ke depan hingga dia berada dalam jarak tiga langkah dari wanita itu, dan berbicara sambil membungkuk, yang mulia. Jika salah satu tetua di kediaman Suan Sinyu melihat Qin Woo Yu tiba-tiba menunjukkan sikap hormat terhadap seorang, kejutan yang mungkin terjadi pasti akan membuat mereka ternganga. Wanita itu sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, Kepala Istana Qin, tentang Yun Che, bagaimana cara menanamnya. Qin Woo Yu memikirkan kata-kata ini dan dengan hati-hati berkata, untuk secara berturut-turut mengalahkan lawan yang melampaui dirinya dalam beberapa level dan bahkan seseorang yang melampauinya hampir di seluruh dunia, saat berada di level pertama dari alam Naschen Profound. Jenis bakat ini, yang belum pernah kulihat sebelumnya sepanjang hidupku. Jika dia dilahirkan di Sekte Besar, saat ini, dia mungkin sudah terkenal di bawah langit. Prestasinya di masa depan, pasti tidak terbatas. Pikiranku juga sama. Namun hari ini, dia mengundang masalah besar. Jika tidak terjadi apa-apa, dalam waktu tiga jam, Sekte Xiao akan datang ke rumah kami. Pada saat itu, saya berharap kepala istana Qin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi mereka dan menyelamatkan nyawa Yun Che. Wanita itu berkata dengan lembut. Ini, Qin Woo Yu sedikit terdiam sejenak, mungkinkah yang mulia telah memilihnya. Wanita itu menganggupkan kepalanya dengan lemah, dan dengan ringan menghela nafas, beberapa tahun terakhir ini, aku telah mencari di tujuh istana yang mendalam tetapi masih belum dapat menemukan kandidat yang sesuai dengan keinginanku. Namun Yun Che ini, telah mencerahkan mataku. Memang benar, meskipun Yun Che menunjukkan bakat yang mengejutkan, dia masih berusia 16 tahun. Terlebih lagi, dia hanya berada di level pertama dari alam Naschen Profound. Waktu yang tersisa antara sekarang dan peristiwa akbar itu hanya 2 tahun. Bakatnya saat ini di kota Sinyu dapat dianggap sebagai yang terbaik, tapi jika dibandingkan dengan monster-monster itu, perbedaannya terlalu besar. Apalagi jika dibandingkan dengan murid terbaik istana Profound Changfeng, jaraknya cukup jauh. Kata Qin Wu Yu sambil bingung. Wanita itu dengan tenang menjawab, itu karena, dengan kekuatan seorang peringkat pertama di alam Naschen Profound dan dalam kondisi lemah, dia melumpuhkan lawan yang hampir memasuki alam True Profound dalam satu gerakan. Dia mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh jenius terkemuka lainnya yang pernah saya temui. Poin ini saja sudah cukup. Meskipun kekuatan saat ini masih sangat lemah, ketika dia memberdayakan Xiao Luo Cheng, aku punya kelemahan. Setelah 2 tahun, dia pasti akan mampu mencapai ketinggian yang akan mengejutkan siapapun. Saat dia berbicara di sini, dia tersenyum, kau tahu, hal yang paling menakutkan di dunia ini, adalah intuisi seorang wanita. Qin Wu Yu sedikit merenung, menundukkan kepalanya, dan kemudian dengan hormat berkata, saya mengerti. Karena itu adalah keinginan yang mulia, saya akan mempertahankan hidup dengan kemampuan terbaik saya. Kultivasi dia di dalam istana, saya juga akan memberikan kenyamanan terbesar. Hanya saja, tentang latar belakang. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia adalah saudara ipar Xia Yuan Ba. Sama seperti Xia Yuan Ba, dan berasal dari kota Liuyun, sebuah kota kecil di timur. Terlahir sebagai klan Xiao, sebuah klan kecil, dan tidak pernah meninggalkan kota Liuyun sebelum usia 16 tahun. Setengah tahun yang lalu, dia diketahui tidak berasal dari garis keturunan klan Xiao, dan kemudian diusir. Dia saat ini sendirian. Untuk mencari tempat tinggal, ia menemukan si Kong Han, yang merupakan teman lama kakeknya, dan dengan demikian menjadi anggota kediaman Xuan Sinyu. Hidupnya sangat sederhana dan bersih. Semua ini sudah dikonfirmasi oleh si Kong Han dan Xia Yuan Ba. Baru saja, saya sudah mengirim orang untuk segera menuju ke kota Liuyun untuk menyelidikinya. Tapi 9 dari 10, itu akan mengungkapkan hal yang sama. Si Kong Han tidak akan berbohong padaku. Sejauh Xia Yuan Ba, wanita itu terkikik. Namun, saya hanya untuk sementara memilih dia. Saya akan terus tinggal di kediaman Xuan Sinyu untuk jangka waktu tertentu dan sebisa mungkin mendekatinya. Pada akhirnya, jika dia mengecewakan saya, saya akan memilih orang lain. Kepala Istana Qin, pada periode waktu berikutnya, saya harus menyerahkannya kepada kamu. Meskipun hanya sekte luar dari sekte Xiaoh, mereka masih akan sangat sulit menghadapinya. Hehehe, yang mulia tidak perlu khawatir. Saya telah berkumpul dengan 10 atau lebih orang dari sekte utama sekte Xiaoh, jadi apa yang harus saya takuti dari sekte kecil di luar? Hanya saja, tidak diketahui bagaimana Yunce ini bisa memiliki sikap dan temperamen seperti itu. Dia jelas hanya seorang anak kecil, tapi kelihayannya sangat menakutkan. Hampir semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan, semuanya mempunyai tujuan yang pasti. Baru saja ketika saya berbicara dengannya, dia dengan jelas berdiri di depan saya, tetapi saya tidak dapat melihat ke dalam dirinya sama sekali. Dari awal hingga akhir, ekspresinya menyerupai ketenangan mayat. Qin Wu Yu mengguncang kepalanya sambil tertawa getir, bahkan Feng Juechen yang tanpa emosi, Istana Profound Chang Feng nomor 1 di peringkat mendalam surgawi, tidak memberiku pandangan seperti itu. Merasa, saya merasa tidak mungkin mengendalikan orang ini sepenuhnya. Lupakan apakah dia bisa mencapai harapan yang mulia atau tidak, berjanjinya untuk melayani yang mulia saja sudah sangat sulit. Yang mulia harus tahu bahwa, ketika dia memasuki kediaman Suan Sinyu, dia sama sekali tidak punya keinginan untuk melayani keluarga kekuasaan. Oh. Sehubungan dengan evaluasi Qin Wu Yu, wajah wanita itu menunjukkan keheranan untuk waktu yang lama. Selanjutnya dia sedikit tertawa, yakinlah kepala Istana Qin. Mengenai masalah ini, saya pribadi akan menanganinya. Saya percaya pada pandangan dan penilaian saya sendiri, dan terlebih lagi, pada kemampuan saya sendiri. Gunung Bulan Selatan mengjulang megah di tepi selatan kota Sinyu dan merupakan tempat di mana sekte luar sekte Siao berada. Keseluruhan Gunung Bulan Selatan semuanya milik sekte Siao. Di belakang Gunung Bulan Selatan terdapat hutan yang terus membentang sepanjang 150 km. Itu juga merupakan tanah sekte Siao. Meskipun hutan ini tidak terlalu luas, namun memiliki vegetasi yang sangat tinggi dan subur. Akibatnya, hutan tersebut tertutup kegelapan sepanjang tahun, dan disebut hutan gelap oleh warga kota Sinyu. Hutan gelap adalah rumah bagi binatang buas berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini sering digunakan oleh sekte Siao sebagai tempat latihan mereka dan setiap tahunnya, jumlah korban jiwa dari murid-murid sekte Siao berjumlah ribuan. Saat itu sudah senja dan tirai malam baru saja turun, namun hembusan teriakan mendesak benar-benar memecah kesunyian sekte cabang sekte Siao ini. Keluar dari jalan. Cepat menyingkir. Tuan muda sekte terluka parah. Cepat beritahu master sekte dan orang-orang di aula pengobatan. Cepat. Siao Zai He secara pribadi menggendong Siao Luoceng saat dia melewati gerbang utama sekte seperti orang gila, langsung menuju aula pengobatan. Beberapa orang di belakangnya juga memiliki wajah penuh keringat dan raut wajah ketakutan. Melihat itu adalah Siao Zai He, para anggota sekte menyengkir dengan cepat. Termasuk di antara mereka adalah beberapa orang yang berlomba untuk memberi tahu master sekte Siao Tianan. Tidak lama kemudian, Siao Tianan dan dua tetua dari aula pengobatan di dekatnya mendekat. Begitu dia melihat Siao Tianan, Siao Zai He berlutut dan berkata dengan suara sedih, Sektai Guru. Cepat, cepat selamatkan Tuan Muda Sektai. Dia menderita luka berat. Bahkan meridian dan urat nadinya telah memiliki. Saat melihat Siao Luoceng yang berlumuran darah di punggung Siao Zai He, Siao Tianan dan kedua tetua secara bersamaan menjadi pucat karena ketakutan. Siao Tianan dengan cepat berlari ke depan dan tangannya menggenggam tangan kanan Siao Luoceng. Saat dia menyentuh pergelangan tangan, dia menarik tangannya seperti kilatan saat wajah tegarnya menjadi sangat buas dalam sekejap. Dia meraih kerah Siao Zai He, dan dengan kepala penuh amarah singa, dia berteriak, Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Itu adalah kediaman suan sinyu. Kata Siao Zai He dengan suara gemetar, Tuan Muda Sekte dan murid dari kediaman suan sinyu sedang mengetahui petunjuk, dan diserang dengan tangan besi oleh lawan. Tuan Muda Sekte, He, He, kediaman suan sinyu. Mata Siao Tianan terbuka lebar tanpa berkedip, sampah. Di antara murid-murid sampah dari kediaman suan sinyu, siapa di antara mereka yang mungkin memiliki kemampuan untuk menyakiti Luoceng? Sekte Master, tenang dulu. Sepertinya Tuan Muda Sekte terluka parah. Pertama-tama kita harus segera mengirimnya ke aula pengobatan. Kedua tetua di belakangnya buru-buru berkata, Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Setengah bagian atas meridian di tubuh Luoceng hampir semuanya telah terputus. Profound pulse hancur dan hampir lumpuh, dengan semua energi mendalam yang dipupuknya bocor. Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk tenang? Siao Tianan berteriak. Ap. Apa? Kedua tetua itu segera menjadi pucat. Kalian berdua, cepat kirim Luoceng ke aula pengobatan. Setelahnya, segera minta tabib terbaik kota. Zaihe. Kamu harus segera memberi tahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana tepatnya hal ini bisa terjadi? Setelah Yunce kembali ke tempat tinggalnya, dia duduk tegak di atas tempat tidur dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi untuk perlahan memulihkan energi mendalam yang telah habis. Ketika dia akhirnya membuka matanya, malam telah tiba sepenuhnya. Energinya yang dalam juga pulih kurang dari setengahnya. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih merasakan rasa lelah dan rasa sakit yang menusuk-nusuk. Fiuh, akhirnya pulih sedikit. Yunce menggerakkan tubuhnya dan kemudian menghela nafas panjang, tapi, rasa sakit di tubuhku ini. Ini adalah akibat dari penggunaan jiwa jahat secara paksa. Jasmine dengan dingin menjawab, baguslah kamu hanya menggunakannya selama setengah seperempat jam. Kalau tidak, tubuhmu tidak hanya sakit saat ini, tapi malah dagingnya pecah dan meridiannya putus. Yakinlah, tubuhku sendirilah yang paling aku pahami. Ketika saya tidak bisa mengatasinya, saya secara alami akan berhenti. Kata Yunce dengan wajah penuh ketidakpedulian. Kemudian dia menghela nafas lagi dan berbicara, tetapi, jiwa jahat, ini hanyalah teknik profaun dewa jahat dari alam pertama, namun secara tak terduga ini menakutkan. Itu benar-benar memungkinkanku untuk menang sepenuhnya melawan seseorang di tingkat ketujuh dari alam Naschen profaun. Sifat teknik rahasia dewa jahat, tepatnya, mengamuk. Jiwa jahat alam pertama, dapat membuat energi mendalam kamu langsung meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Burning Heart alam kedua, dapat membuat energi mendalam kamu meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Api penyucian alam ketiga, dapat meningkatkan 4 kali lipat. Surga gemuruh alam keempat, dapat meningkatkannya 5 hingga 6 kali lipat. Hades alam kelima, dapat meningkatkannya 6 hingga 7 kali lipat. Jadi, menakutkan. Kata-kata Jasmine membuat mata Yunce terbuka lebar. Dia secara pribadi telah mengalami, jiwa jahat, alam pertama. Perasaan seperti itu ketika energinya yang dalam tiba-tiba meningkat secara eksplosif, membuat darahnya sedikit mendidih saat dia mengingat sensasi itu. Jika dia tidak memiliki jiwa jahat, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Tai Hengjun dan Lu Zanan. Selain itu, Yunce bukannya belum pernah mendengar tentang kekuatan semacam ini, yang bisa langsung meningkatkan kekuatan dengan selisih yang begitu besar, tapi biasanya juga harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hanya dalam krisis atau situasi tanpa harapan, seseorang akan menggunakan teknik profound yang luar biasa ini. Karena setelah eksekusinya, seseorang harus menghadapi penurunan kekuatan yang sangat besar, begitu besar sehingga dapat menghabiskan sebagian besar umurnya sebagai efek samping yang kejam. Selain itu, dan jiwa jahat ini, hanyalah alam pertama. Jika dia mencapai alam kedua, burning heart, bahkan jika dia tidak menggunakan bintang jatuh dan bulan tenggelam, dia masih bisa dengan mudah memberdayakan Xiao Luoceng. Jika seseorang mampu membuka alam ketiga, alam keempat atau kelima, hasilnya sungguh mustahil untuk dibayangkan. Mungkin pada saat itu, bahkan jika seseorang telah mencapai alam spirit profound di mana setiap tingkat mewakili perbedaan kekuatan yang sangat besar, seseorang mungkin bisa mengalahkan lawan yang berada di depan dalam seluruh alam mendalam. Lalu kapan aku bisa sepenuhnya mengendalikan jiwa jahat? Kapan saya bisa mengakses burning heart? Yunce bertanya dengan penuh semangat. Setelah alam naschen profound tingkat ke-6, jiwa jahat dapat digunakan dengan bebas. Sedangkan untuk burning heart, kami harus menunggu sampai kamu melangkah ke alam spirit profound untuk kemungkinan itu. Jasmine berkata dengan lembut. Pada saat ini, bang tiba-tiba datang dari luar. Setelah itu, sebuah suara yang bisa menggemparkan langit dengan kemarahan berteriak dari jarak jauh. Serahkan Yunce sekarang juga. Kalau tidak, aku akan meratakan kediaman suansi nyumu malam ini. N. Agains the Gods, Episode 82 Bencana-bencana. Saat dia mendengar suara yang datang dari jauh, Yunce memusatkan dan melompat turun dari tempat tidur. Tangannya menyentuh dagunya saat dia menurunkan kening. Apa yang seharusnya terjadi, pada akhirnya akan terjadi. Meskipun Kinwuyu telah mengalami bahwa melindungi murid adalah kewajiban kepala istana, dengan kepribadian Yunce, tentu saja tidak mungkin dia akan bergantung pada Kinwuyu tanpa syarat. Selain itu, dia tidak sepenuhnya percaya bahwa Kinwuyu akan sepenuhnya menghancurkan semua kepura-puraan kejahatan dengan sekte cabang sekte siao yang memiliki pengaruh paling besar di kota sinyu, hanya untuk seorang murid yang baru saja memasuki kediaman suansi nyu. Dia melindungi Yunce hari ini, di depan semua orang, sudah bisa dianggap sangat baik hati dan berbakti. Pintu kamarnya terbuka dan si Ayuanba, yang lengannya dibalut perban, masuk sambil terengah-engah. Karena organ dalamnya terluka, wajahnya masih berwarna putih-pucat. Dia meraih Yunce, dan berkata dengan cemas, kakak ipar. Lari cepat. Itu orang-orang dari sekte siao. Seperti dugaannya, mereka tidak peduli dengan janji sebelumnya, tidak mengejar tanggung jawab, dan datang ke sini untuk menangkapmu. Cepat pergi dari pintu belakang. Bodoh sekali aku. Aku seharusnya menyuruhmu pergi tepat setelah jamuan makan berakhir. Yunba, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Itu sekte siao? Sekte siao oke. Kakak ipar memang kuat, tapi mustahil bagimu untuk memprovokasi sekte siao dan lolos begitu saja. Jika kau mendarat di tangan sekte siao, maka. Lalu, tangan dan kaki sia yuanba gemetar karena cemas. Dengan kulit yang benar-benar merah, dia meraih tangan Yunce, dan terus menariknya keluar. Jika mereka ada di sini untuk menangkapku, maka mereka pasti tidak akan membiarkanku lolos dari sini. Kalau ada orang di gerbang depan, maka pintu keluar belakang dan pintu samping juga harusnya sudah dijaga. Mungkin, mereka bahkan mengirim orang untuk gerbang menjaga kota sinyu. Kalau aku kabur dari pintu belakang sekarang, aku malah akan langsung jatuh ke tangan mereka. Sia yuanba langsung menjadi tercengang. Dia dengan paksa menggaruk kulit kepalanya, dan dengan cemas berputar-putar, lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yunce menepuk pundaknya dan malah menghiburnya, yuanba, jangan khawatir. Kepala istana kin kami yang baru diangkat bukanlah karakter yang sederhana. Dia seharusnya bisa menghalangi mereka. Bahkan jika dia tidak bisa, saya juga punya banyak metode untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Ah, benar-benar, mata siya yuanba melebar dan tampak agak lega. Bantu aku melihat situasi gerbang depan, sial untuk berhati-hati. Jika mereka mulai berkelahi, pastikan untuk bersembunyi sejauh mungkin. Saat itu malam hari, namun bagian depan pintu masuk utama kediaman suan sinyu terang-benderang. Suasananya mencekam dan bergemuruh seperti pertikaian sebelum duel. Xiao Tianan secara pribadi tiba bersama Xiao Zaihe, dan lebih dari seratus murid sekte Xiao juga mengikuti di belakangnya. Kemarahan dan niat membunuh mereka berkobar dengan kejam. Gerbang utama kediaman suan sinyu telah hancur dan berkeping-keping di tanah. Murid-murid kediaman suan sinyu yang menjaga pintu dahi semuanya dipenuhi keringat. Mereka berdiri di sana dengan gemetar, dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat bertemu dengan murid sekte Xiao biasa, mereka biasanya secara otomatis memerintahkan kepala. Malam ini, master sekte dari cabang sekte Xiao benar-benar datang sendiri, dan hati mereka hampir melonjak karena melonjaknya. Qin Wu Yu akhirnya tiba bersama para tetua dan murid dan dengan tegas berbicara dari jarak jauh, siapa itu. Berani suasana tak terkendali di kediaman suan sinyu eku. Xiao Tianan dari sekte Xiao. Kamu adalah kepala istana yang baru diangkat di kediaman suan sinyu, Qin Wu Yu. Xiao Tianan berbicara dengan ekspresi gelap. Dia awalnya berpikir bahwa mengidentifikasi dirinya akan cukup mengejutkan kepala istana yang baru diangkat ini. Namun, yang mengecewakannya adalah setelah mendengar namanya, kepala istana yang baru diangkat ini tidak hanya menunjukkan rasa takut pada wajahnya tetapi malah mulai tertawa, jadi, kamu adalah master sekte cabang sekte Xiao saat ini. Sore ini, saya mendengar putra kamu menyebutkan bahwa tubuh kamu sakit, dan kamu tidak nyaman untuk keluar. Sebenarnya aku ingin berkunjung besok, tapi sepertinya itu tidak perlu sekarang. Hah. Ekspresi Xiao Tianan tiba-tiba menjadi gelap, kamu benar-benar berani menyebut nama anakku. Kepala istana Qin, saya ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan masalah hari ini. Perhitungan. Perhitungkan untuk apa. Qin Wu Yu juga mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya, sekte Yu Xiao masuk ke kediaman suan sinyu kami di malam hari tanpa alasan. Menghancurkan gerbang istana mendalam kami, dan bahkan mengaku ingin meratakan istana mendalamku. Saat meminta pertanggung jawaban atas apapun, kamu, Xiao Tianan seharusnya memberi kami penjelasan. Masuk di malam hari tanpa alasan. Xiao Tianan tertawa keras dan berbicara dengan nada kasar, setengah bulan yang lalu, saya telah mendengar bahwa kepala istana Qin berasal dari kota kekaisaran Chang Feng dengan status terhormat dan memiliki watak yang baik dan jujur. Namun, jika dilihat sekarang, kamu hanyalah orang yang melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab ketika mengumpulkan yang benar dan yang salah. Murid istanamu melukai putraku Xiao Luoceng dengan parah karena kedengkian, mematahkan meridian dan pembulu darah dalam putraku, dan dengan demikian menghancurkannya seumur hidup. Kebencian semacam ini tidak dapat dibalas bahkan jika Yunce diretas menjadi ribuan, atau bahkan sepuluh ribu, potongan daging cincang. Oh, kamu sedang membicarakan masalah ini. Ekspresi Qin Wu Yu berubah seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran, dan kemudian berkata dengan nada bingung, saya secara pribadi ada di sana ketika masalah ini terjadi, dan dengan jelas melihatnya terjadi. Jangan bilang padaku, apakah masalah ini menyebabkan kemarahan sekte Master Xiao? Haha, kalau begitu aku benar-benar tidak mengerti. Sebelum murid istanaku Yunce dan putramu Xiao Luoceng memulai pertarungan mereka, mereka telah membuat perjanjian satu sama lain. Bahwa tidak peduli siapapun yang ceroboh dan terluka parah, mereka tidak akan menyalahkan pihak lain sedikitpun. Perjanjian ini dapat dibuktikan oleh ratusan orang yang hadir. Setiap orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mendengarnya dengan telinga sendiri. Bahkan termasuk orang di belakang kamu. Terlebih lagi dia mengetahuinya dengan jelas. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, apa maksud kunjungan dan pengaduan kamu? Jangan bilang kalau sekte Xiao Mu yang memiliki dan berusia ribuan tahun sebenarnya punya kebiasaan kurang terbuka dengan tidak menepati janji. Apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu akan melibatkan sekte utama sekte Xiao kamu? Biarkan dikritik dan dihina. Setiap kata dalam pernyataan Qin Wu diucapkan dengan jelas dan benar. Xiao Tianan mengerutkan kening, berbalik, dan berkata dengan suara rendah, Zai He, apa yang terjadi? Xiao Zai He menundukkan kepalanya dan berkata dengan gugup, sebelum tuan muda sekte bertarung dengan Yunce, mereka memang menyetujui perjanjian ini, dan bahkan secara khusus membuat semua orang yang hadir membuktikannya. Tapi-tapi, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Xiao Tianan menggenggam tangannya dengan keras dan tiba-tiba tertawa bahak, hahaha. Lelucon yang luar biasa. Lelucon yang luar biasa. Kebencian karena melumpuhkan anakku. Bisa dihapuskan hanya dengan perjanjian yang tidak masuk akal. Bahkan jika aku, Xiao Tianan harus menanggung nama tercelai yang berbahaya dan menghina seumur hidup, aku pasti akan tetap membalas dendam pada Luo Cheng. Qin Wu Yu, serahkan Yunce sekarang juga. Jangan paksa aku masuk dan tangkap dia secara pribadi. Pada saat itu, aku khawatir seluruh kediaman suan sinyu milikmu akan mengalami kekacauan yang sangat besar sehingga bahkan ayam dan anjing pun tidak akan dibiarkan tanpa gangguan. Karena Master Sekte Xiao yang bersumpah bahkan membuangnya, maka aku juga tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saat suara Qin Wu Yu memudar, keseluruhan jubahnya tiba-tiba berkibar tanpa kehadiran angin, dan terangkat tinggi, jika kamu ingin mengambil murid istana yang mendalamku, maka kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Pada abad yang lalu, kediaman suan sinyu selalu ditekan secara ketat oleh tujuh sekte besar. Semua kepala istana di masa lalu akan berhati-hati agar tidak menyinggung Master Sekte Cabang Sekte Xiao ketika mereka bertemu. Namun, kepala istana yang baru diangkat, Qin Wu Yu, tidak hanya sedikit menyerah saat berbicara, tetapi juga akan terjadi bentrokan serius di dekatnya. Hal ini sebenarnya menyebabkan Xiao Tianan sangat tercengang untuk beberapa saat, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kepala istana Qin benar-benar memiliki integritas yang tajam. Untuk benar-benar mengabaikan keamanan seluruh kediaman suan sinyu, untuk seorang murid belaka yang baru saja memasuki istana mendalam. Haha, meskipun dia baru bergabung dengan istana mendalamku selama satu hari, dia tetaplah murid istanaku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi muridku sendiri, dengan wajah apa aku harus menyebut diriku sebagai kepala istana dari istana yang mendalam ini. Qin Wu Yu dengan tegas menyatakan, Bagus. Saya sebenarnya ingin melihat seberapa mampu kamu melindungi murid kamu itu. Jubah di tubuh Xiao Tianan juga berkibar dengan kencang. Medan energi yang sangat besar tiba-tiba meledak, dan langsung memecah tanah di bawah kaki. Energi yang sangat besar itu seperti jaring yang menutupi langit, dan melindungi Qin Wu Yu dan beberapa tetua di belakangnya. Dengan teriakan rendah, Qin Wu Yu secara horizontal mendorong telapak tangannya keluar, dan energi mendalam Xian Tianan mengundangnya ke ruang di antara mereka. Dengan suara keras, awan pasir dan debu beterbangan. Sebuah kawah besar yang menakutkan sedalam tujuh atau delapan meter muncul di antara Xiao Tianan dan Qin Wu Yu. Emosi di dalam hati wakil kepala istana dan setiap tetua sangatlah rumit. Kedatangan Sekte Xiao sudah diduga, tetapi melihat Qin Wu Yu tiba-tiba mulai bertarung melawan Master Sekte Xiao sekarang, mereka semua menjadi khawatir di dalam hati. Yun Che memang membiarkan kediaman Suan Sinyu bermandikan kemuliaan hari ini. Dapat dikatakan bahwa hari ini adalah hari di mana kediaman Suan Sinyu berdiri tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bakat luar biasa yang ia tunjukkan juga merupakan sesuatu yang langka di abad ini di kediaman Suan Sinyu. Namun, Faktanya dia telah melumpuhkan Xiao Luoceng, dan bencana macam apa itu. Jika kediaman Suan Sinyu ingin melindunginya, maka perlu menjadi musuh dengan Sekte Xiao. Apakah ini benar-benar layak dilakukan? Karena kemungkinan akibat dari tindakan ini adalah seluruh kediaman Suan Sinyu akan mengalami bencana besar. Melihat bahwa Qin Wu Yu sebenarnya sangat ingin melindungi Yun Che, mereka tidak tahu apakah mereka harus merasa bersyukur atau khawatir. Dalam persilangan tinju antara dua kultifator, satu gerakan sudah cukup untuk mengukur kedalaman lawan. Ekspresi kekhawatiran muncul di wajah Xiao Tianan untuk pertama kalinya. Karena dari ronde sebelumnya, dia secara mengejutkan menyadari bahwa kekuatan Qin Wu Yu ini, sebenarnya tidak berada di dasar yang sama sekali. Sepanjang jalan, Xiao Zaihe telah membayangkan bahwa kekuatan Qin Wu Yu mungkin berada di peringkat atas kelima alam earth profound. Dia awalnya tidak mempercayainya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Xiao Tianan tidak terus-menerus menyerang, dan berbicara dengan suara mendung, sebagai seorang praktisi yang sangat kuat di tingkatan selanjutnya dari alam earth profound, kamu bisa menjadi master Sekte dimanapun di benua ini. Namun kamu sebenarnya datang ke kediaman Suan Sinyu ini untuk melayani sebagai kepala istana yang tidak penting. Tidak peduli di mana saya berada, atau posisi apa yang saya miliki. Selama itu untuk keluarga kekaisaran, Qin ini akan merasa sangat tersanjung dan tidak akan mengeluh. Karena saya sekarang adalah kepala kediaman Suan Sinyu yang mendalam, Qin ini secara alami akan memenuhi kewajiban saya dengan tekun. Untuk melindungi para murid, adalah tugas yang melebihi tugas yang paling mendasar. Qin Wu Yu dengan tegas menjawab, Sekte Master Xiao, silakan pergi saja. Saya bisa membayangkan pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan memenuhi keinginanmu, kamu juga akan menghitamkan nama Sekte Xiao. Mengenai kesepakatan antara putramu dan Yun Che, ada ratusan saksi. Ekspresi Xiao Tianan kembali tenggelam. Setelah dia merasakan kekuatan Qin Wu Yu, dia tahu bahwa tidak mungkin dia melakukan apa yang dia suka malam ini. Dia datang dengan tergesa-gesa, dan hanya membawa sekitar 100 murid normal. Dia berpikir bahwa jika dia secara pribadi datang, tidak mungkin kepala kediaman Suan Sinyu tidak akan dengan patuh menyerahkan seorang murid. Di luar dugaan, kepala istana yang baru dilantik ini benar-benar berbeda dengan kepala istana sebelumnya. Ketika berhadapan dengan Sekte Xiao, dia tetap tidak takut sedikitpun, dan bahkan kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Heh! Xiao Tianan mencibir, jika aku bisa membalas dendam putraku, aku, Xiao Tianan, tidak takut memikul keburukan. Dengan kepala istana Qin di sini malam ini, saya memang hanya bisa pergi tanpa hasil. Tapi besok, kamu harus melihat apakah aku punya nyali untuk meratakan kediaman Suan Sinyu-mu. Ratakan kediaman Suan Sinyu. Qin Wuyu dengan dingin membara, kamu punya banyak keberanian. Kediaman Suan Sinyu didirikan oleh keluarga Kekaisaran. Apakah kamu mencoba memberontak? Pemberontak! Hahaha! Aku, Xiao Tianan memang tidak berani. Jika kau hanya melukai putraku dengan parah, bahkan jika aku lebih marah lagi, aku tidak akan berani menyamakan kediaman Suan Sinyu. Namun, putraku Luo Cheng bukan sekadar tuan muda Sekte Cabang Sekte Xiao. Ekspresi Xiao Tianan menjadi sangat mencibir, saat ini, tidak ada rasa takut untuk mencapai hal ini lagi. Alasan mengapa bakat bawaan anakku luar biasa adalah karena dia telah mengambil pil kilin surgawi yang dianugerahkan kepada kami oleh Sekte Xiao. Harta karun tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh Sekte Ku saja, tapi putraku Luo Cheng, adalah cucu ipar yang ditunjuk dari Tetua Agung Sekte Obat Sekte Utama. Pernikahan itu dijodohkan empat tahun lalu, dan pil kilin surgawi kemudian dianugerahkan. Pesta pertunangan baru diadakan setengah tahun yang lalu. Dan pernikahannya dijadwalkan akan berlangsung setengah tahun lagi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Tianan, ekspresi Qin Wu Yu yang tetap setenang udara, tiba-tiba berubah drastis. Para tetua dan murid di belakangnya juga mengungkapkan kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Jauh dari sana, tubuh lembut Lansu Eruo yang bersandar di sudut bergetar ketika ekspresi ngeri yang sama muncul di wajahnya. Melumpuhkan tuan muda dari Sekte Cabang Sekte Xiao dan memberdayakan cucu ipar dari Tetua Sekte Utama Sekte Xiao, adalah dua konsep yang sangat berbeda. Salah satunya adalah masalah besar. Yang lainnya adalah bencana besar. N. Agains the Gods, episode 83 periode 10 hari. Meskipun Sekte Cabang Sekte Xiao adalah sekte besar yang menguasai satu pihak, pada akhirnya, sekte tersebut hanya dapat menguasai satu pihak saja. Mereka memang merupakan bawahan dari Sekte Xiao. Di mata Sekte Utama Sekte Xiao, selain upeti rutin mereka setiap tahun, keberadaan Sekte Cabang ini tidaklah penting. Ada lebih dari 100 cabang-cabang di Kekaisaran Changfeng. Tetapi bahkan jika mereka semua digabungkan, kekuatan mereka bahkan tidak akan sebanding dengan puncak gunung S. Sekte Utama. Cabang Sekte tidak akan berani menghina keluarga. Jika itu hanyalah Sekte Cabang Xiao dari kota Sinyu, mereka bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti, ratakan kediaman suan Sinyu, tapi mereka pastinya tidak akan berani melakukannya. Jika mereka mengobarkan keluarga karena hal ini dan keluarga memutuskan untuk menghancurkan mereka, Sekte Utama mungkin tidak akan peduli. Tapi Sekte Utama Sekte Xiao adalah eksistensi yang bahkan melampaui keluarga Changfeng. Kecuali doktrin mereka diabaikan, bahkan keluarga Kekaisaran Changfeng sama sekali tidak akan berani menyakiti seseorang yang berasal dari Sekte Utama Sekte Xiao. Jika apa yang dikatakan Xiao Tianan adalah kebenaran, maka identitas Xiao Luo Cheng, yang merupakan tuan muda dari Sekte Cabang Sekte Xiao, telah menjadi seseorang yang termasuk dalam Sekte Utama Sekte Xiao dalam satu lompatan. Kedua identitas ini berbeda seperti langit dan bumi. Yang terakhir, seperti Gunung Raksasa yang menekan anggota kediaman suan Sinyu. Tekanan yang membuat mereka tercekik. Jika memang demikian, maka masalah yang ditimbulkan oleh Yun Che adalah bencana yang terus-menerus. Jika pihak Sekte Utama memperkirakan bertanggung jawab, apalagi kediaman suan Sinyu yang tidak penting, bahkan jika itu adalah keluarga Kekaisaran Changfeng, mustahil untuk melindunginya. Jika masalah ini membuat marah Sekte Utama Sekte Xiao, lupakan saja Yun Che sendiri, bahkan orang yang melindunginya pun akan menemui bencana. Bagi mereka untuk menghancurkan kediaman suan Sinyu, bahkan tidak perlu usaha untuk menghilangkan debu dari tangan seseorang. Apakah kata-kata itu benarkah? Qin Wu Yu dengan eratnya kecerahan. Telapak tangan sudah penuh keringat dingin. Dia tidak pernah menduga bahwa kejadian ini sebenarnya melibatkan Sekte Utama Xiao. Belum lagi dia, bahkan jika Kaisar Changfeng hadir, dia akan sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Hah! Masalah yang melibatkan Sekte Utama, aku tidak akan berani berbohong bahkan jika aku punya nyali 10 kali lipat. Reaksi Qin Wu Yu benar-benar di luar dugaan Xiao Tianan. Dia terus berbicara dengan tegas, karena Yun Che ini baru memasuki kediaman suan Sinyu mu hari ini, aku tidak menyalahkanmu, dan hanya ingin kamu menyerahkan Yun Che. Ini sudah memberi kediaman suan Sinyu kamu sebuah peluang dan wajah yang luar biasa. Jika tidak, saat pihak Sekte Utama menjadi marah, kediaman suan Sinyu ini tidak akan ada lagi mulai sekarang dan seterusnya. Juga, sebelum aku tiba, aku telah menggunakan jimat transmisi suara dan melaporkan masalah ini kepada tetua Sekte Obat dari Sekte Utama, Xiao Wu Ji. Paling lambat 10 hari, penatua Xiao Wu Ji pasti akan mengirim seseorang ke sini. Mungkin, dia bahkan mungkin datang secara pribadi. Kepala Istana Qin, jika kamu masih tetap keras kepala dan tidak menyesal, maka ketika saatnya tiba, tidak hanya mustahil bagimu untuk melindungi Yun Che, yang pantas mati dengan seribu luka, bahkan kamu dan seluruh suan Sinyu ini. Istana akan terseret ke dalamnya. Fakta tak terduga bahwa Xiao Tianan telah memberi tahu Sekte Utama tentang masalah ini. Sekali lagi, mengubah corak wajah Qin Wu Yu dan tetua lainnya. Kepala Istana, Sekte Utama Sekte Xiao pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu. Yun Che baru memasuki Istana kami selama satu hari, namun Kepala Istana Qin bahkan tidak ragu untuk melawan Master Sekte Cabang untuk melindunginya. Itu sudah bisa dianggap sangat baik hati dan terhormat. Dengan situasi sekarang, penyerahannya juga ke seluruh kediaman suan Sinyu. Sama sekali tidak ada yang akan menyuarakan kritik apapun. Hah, benar juga. Yun Che memang anak ajaib, tapi sayangnya, dia membawa bencana pada dirinya sendiri. Sepertinya nasibnya tidak bersinggungan dengan Istana mendalam kita. Kepala Istana, kamu harus menyerahkan Yun Che. Kalau tidak, jika hal itu benar-benar melibatkan Istana kita, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Sesepuh lainnya juga berkata sambil menghela nafas. Kulit Qin Wu Yu gelap dan tidak menu. Pandangannya sedikit menyimpang ke samping dan menatap seseorang di sudut. Dan kepala pihak lain dengan ringan ke arah mengarahkan. Alis Qin Wu Yu tiba-tiba menyatu erat. Setelah sedikit mengatupkan giginya, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, jika kata-kata Master Sekte Xiao benar, maka memang mustahil bagi kediaman Suan Sinyu kita yang tidak penting untuk melindunginya, dan bahkan akan menyalakan api pada diri kita sendiri. Namun, saya tidak dapat memberikannya kepada kamu sekarang. Bahkan jika Sekte Utama Xiao adalah alasannya, aku tetap tidak punya cukup wajah untuk tetap berada di kediaman Suan Sinyu, dan kediaman Suan Sinyu juga akan dicap sebagai tempat yang dingin dan kejam. Alis Xiao Tianan tenggelam. Kemudian, dia tertawa dingin, apa yang kamu katakan adalah bahwa kediaman Suan Sinyu mu lebih suka menanggung bencana kehancuran, dan terus melindungi Yunce ini. Qin Wu Yu berjanji, tentu saja tidak mungkin bagi Qin ini untuk mengabaikan keamanan kediaman Suan Sinyu. Namun, Qin ini memiliki kompromi untuk diusulkan. Master Sekte Xiao mengatakan sebelumnya, bahwa dalam 10 hari, Sekte Utama Xiao akan memiliki tokoh yang datang ke sini untuk menangani kejadian ini. Lalu, bagaimana kalau Master Sekte Xiao mengizinkanku 10 hari lagi? Dalam 10 hari, kami pasti akan mengusir Yunce dari kediaman Suan Sinyu. Pada saat itu, dia tidak lagi menjadi murid istana saya dan istana saya secara alami tidak memiliki alasan untuk melindunginya lagi. Hidup dan matinya, akan berada di tangan sendiri. Karena dia saat ini adalah seorang murid, sangat mustahil untuk menyerahkannya. Xiao Tianan menatap tajam ke arah Qin Wu Yu selama beberapa saat, dan kemudian perlahan mengangguk, kepala istana Qin adalah pria terhormat. Kamu mendapatkan kekaguman saya, Xiao Tianan. Baiklah, aku akan mengizinkanmu 10 hari ini. Yunce itu sudah mati. Kematiannya hanya masalah waktu saja. Untuk menghormati prestise kepala istana Qin, saya akan memberikan 10 hari lagi untuk hidupnya. Namun, aku berharap setelah 10 hari ini, istana mendalam yang mulia tidak akan melakukan apapun yang meningkatkan sekte Xiaoku. Ayo pergi. Xiao Tianan juga memotret kondisi Xiao Luo Cheng. Karena dia tidak bisa membunuh Yunce secara pribadi malam ini, dia tidak membuang waktu lagi. Dengan teriakan memerintah, dia berbalik dan langsung pergi. Master sekte, apakah kita benar-benar akan pergi begitu saja? Kata Xiao Zaihe, dengan wajah penuh keengganan, sambil mengikuti di belakang Xiao Tianan. Huff. Tidak hanya sikap Qin Wu Yu yang pantang menyerah, kekuatan juga tidak kalah dengan milikku. Selain itu, yang saya bawa hari ini semuanya adalah murid normal. Jika kita melakukannya secara langsung, kita malah akan dirugikan. Xiao Tianan dengan dingin berkata, bahkan jika aku membawa kekuatan yang cukup untuk menyerang istana yang mendalam dengan paksa, kita pasti akan menarik masalah dari keluarga kekaisaran. Dia ingin 10 hari, dan saya sebenarnya ingin menunggu 10 hari ini. Setelah kedatangan orang-orang sekte utama, apalagi Yunce kecil, kediaman suan sinyu ini, juga akan menanggung konsekuensinya. Tetapi dalam 10 hari, banyak kejadian tak terduga dapat terjadi dengan mudah. Bagaimana jika secara kebetulan, bocah Yunce berhasil melarikan diri dari kota sinyu ini? Huff, lelucon yang luar biasa. Karena dia berada di kota sinyu ini, bagaimana dia bisa lepas dari telapak tangan sekte siau kita? Dalam periode waktu ini, kirimkan personel untuk mengawasi pintu keluar kediaman suan sinyu. Jika Yunce diketahui telah pergi, menangkapnya hidup-hidup adalah yang terbaik. Jika tidak memungkinkan, bunuh dia di tempat. Ingatlah untuk juga mengirimkan personel untuk menjaga gerbang kota juga. Iya, saudara ipar. Tidak baik. Xia Yuanba mendorong kembali ke kamar Yunce sambil terbakar kecemasan, dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya sedetail mungkin dengan kepala penuh keringat. Dia kemudian berbicara dengan nada panik, tidak bagus. Saudara ipar. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Kejadian ini sebenarnya melibatkan sekte utama sekte siau, bagaimana ini bisa terjadi. Sekte utama siau. Yunce langsung memikirkan siau kuangyun itu, dan sketsa sedikit tenggelam. Dia kemudian tertawa dingin di dalam hatinya. Contohnya dia dan karakter orang bermarga siau ini, ditakdirkan untuk saling bertarung dalam segala hal. Tetapi meskipun seperti ini, kepala istana Qin secara tak terduga juga tidak segera menyerahkan saya. Ini sebenarnya agak aneh. Yunce mengelus dagunya. Kekuatan penindas yang tak tertandingi yang dimiliki oleh empat sekte besar tak tertandingi di Kekaisaran Chang Feng. Begitu empat sekte besar mulai terlibat, tidak ada yang berani untuk tidak segera memerintahkan kepala. Meskipun Qin Wu Yu sangat berani dan tegas, dia jelas merupakan orang yang rasional. Mengenai masalah yang melibatkan sekte utama sekte siau, dia sebenarnya tidak langsung memilih untuk menyerahkannya. Daripada membiarkan dia dan kediaman Suan Sinyu tidak ikut campur, dia malah mengumpulkan dan berjuang selama 10 hari yang tidak penting ini. Daripada merasa tergerak, Yunce malah merasa ini aneh. Bagaimanapun, dia bahkan bukan dermawan Qin Wu Yu, juga bukan kerabat dekat. Dia baru saja memasuki istana yang mendalam hari ini, dan bahkan membawa masalah besar setelahnya, seperti bintang yang tidak menyenangkan. Dapat dipahami untuk melindunginya ketika menghadapi sekte cabang siau sebelumnya karena dia telah menunjukkan bakat yang sangat menakjubkan. Tapi melakukan hal itu bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan sekte utama siau. Ini sangat tidak masuk akal. Saudara muda Yun, bolehkah saya masuk? Saat ini, suara seorang gadis lembut datang dari luar pintu. Yunce segera terdiam sebelum berdiri untuk berbicara, kakak senior, silakan masuk. Saat pintu terbuka, wajah menawan lansuero yang seputih kilau salju, muncul dalam pandangan Yunce. Sia Yuan Ba buru-buru menyapanya, dan berkata dengan sedih, kakak senior Sueruo, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat dan memikirkan cara untuk membantu kakak iparku. Dia tidak boleh jatuh ke tangan sekte siau. Jika tidak, jika tidak. Mendesah. Lan Sueyu diam-diam menghela nafas, dan dengan lembut berkata, aku juga, tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi seperti ini. Setelah berbicara sampai di sini, dia akhirnya menyadari bahwa ekspresi Yunce sebenarnya sangat tenang. Apalagi rasa takut dan takut, tidak ada sedikitpun rasa cemas. Dia langsung merasa sedikit terkejut, dan berkata, saudara muda Yun, apa rencanamu selanjutnya? Hehehe. Yunce tertawa agak pintar. Pandangannya muncul di wajah lansuero yang sempurna tanpa celah, dan menjawab sambil tersenyum, aku belum merencanakan apapun untuk besok. Tapi hari ini, tentu saja aku ingin menikmati perhatian kakak senior. Aku tidak berpikir bahwa di saat-saat sulit, aku tidak hanya akan memiliki Yuanba, aku juga memiliki kakak senior yang cantik dan lembut yang peduli padaku. Tiba-tiba, saya merasa sangat kesal. Suasana yang seharusnya tegang dan menyesakkan, ternyata berubah menggelikan dengan beberapa kalimat Yunce. Lansuero samar-samar mendengar sedikit keanehan dalam kata-kata Yunce, dan berbicara dengan nada yang agak canggung, meskipun kamu baru bergabung dengan istana yang mendalam, namun juga aku tetaplah kakak seniormu. Wajar saja jika aku mengarahkanmu. Kejadianmu ini melibatkan sekte utama sekte siao dan bahkan mungkin saja kehidupanmu akan hilang mulai sekarang. Departemen mendalam akhirnya mendapatkan adik junior yang anggun dan berbakat, tapi dia akan pergi secepat ini. Kakak senior di sini, sungguh enggan. Yunce menata plan Suero sejenak. Kemudian, wajahnya akhirnya menjadi kecewa ketika dia dengan sedih berkata, saya sudah sangat senang dengan apa yang dikatakan kakak senior. Bahkan jika aku mati di bawah tangan sekte siao, aku masih memiliki kakak senior cantik yang kadang-kadang mengingatku. Saudara Ipar, Xia Yuanba dengan kuatnya menguatkan, kamu tidak akan mati di bawah tangan sekte siao. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan tetap melindungimu saat kamu melarikan diri dari kota sinyu. Selama kamu meninggalkan kota sinyu, mereka tidak akan pernah bisa menemukanmu di kekaisaran Changfeng yang luas ini. Yunce tersenyum pada Xia Yuanba, tapi tidak berbicara. Lan Suero tiba-tiba berkata, saudara muda Yun, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Aku, aku mungkin punya rencana yang bisa menyelamatkanmu. Rencana apa? Yunce dan Xia Yuanba bertanya secara bersamaan. Lan Suero dengan serius sinkronisasi dan kemudian perlahan menjawab, kota kekaisaran Changfeng adalah kampung halamanku dan salah satu anggota rumah tanggaku akan datang untuk membawaku pulang dalam 10 hari. Jika suatu saat tiba, saya juga bisa bertanya untuk mengajakmu saat kita berangkat. Tidak hanya kekuatan anggota keluarga itu yang cukup tangguh, dia juga akan membawa monster udara tingkat tinggi bersamanya. Bahkan jika sekte cabang Xiao ini mengetahui bahwa dia ingin membawamu pergi, mereka pasti tidak akan bisa menghalangi jalannya. N. Agains the Gods, episode 84 satu-satunya kemungkinan. Benar-benar. Apakah yang dikatakan kakak senior itu benar? Xia Yuanba yang jantungnya panik, berteriak kegirangan saat matanya tiba-tiba bersinar setelah mendengar kata-kata Lan Suero. Sepertinya olah dia tiba-tiba memegang sedotan penyelamat di tengah keputus asaannya. Kapan kakak senior pernah berbohong kepadamu sebelumnya? Lan Suero berkata sambil tersenyum tipis, untungnya kepala istana Qin tidak segera menyerahkanmu, tapi malah berjuang selama 10 hari lagi. Kalau tidak, bahkan jika saya punya cara, hal ini pada dasarnya tidak mungkin dilakukan dalam waktu terbatas. Itu hebat. Wajah Xia Yuanba memerah. Dia kemudian melukai luka di bawah kegembiraan, yang menyebabkan dia meringis kesakitan. Yunce memandang Lan Suero dengan ekspresi kaget pada waktu yang lama, dan dengan ragu tersenyum, kakak senior Suero, begitu berbelas kasih padaku, jangan bilang padaku. Kamu jatuh cinta padaku. Meskipun aku tahu kalau penampilanku bisa dianggap sempurna jika mencakup laki-laki dan aku juga cukup menyukai kakak senior Suero, tapi pada akhirnya, aku sudah menjadi pria yang sudah menikah. Apakah kakak senior Suero benar-benar tidak keberatan sedikitpun? Aku setuju dengan kepalamu. Lan Suero tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mengerucutkan pesan yang menawan. Aku, Lan Suero, pastinya tidak akan tertarik pada adik laki-laki yang lebih muda dariku, dan bahkan yang sudah menikah. Mengenai alasan aku menginginkannya, itu hanya karena aku adalah kakak seniormu, dan nyaman saja jika hal itu terus dilakukan. MHM-MHM. Xia Yuanba menganggupkan kepalanya, dan dengan sepenuh hati berkata, kakak senior Suero selalu seperti, Tidak peduli kepada siapapun, dia akan berpose sangat lembut dan penuh perhatian. Ketika saya baru saja memasuki kediaman Suan Sinyu, saya tidak mengenal siapapun di sekitar saya sama sekali. Terlebih lagi, sejak saya memasuki kelas satu hanya dengan kekuatanku yang sangat kecil, saya telah menemui banyak kritik dan perjanjian. Ini semua berkat kakak senior Suero, yang sangat peduli padaku. Kakak senior Suero, adalah orang paling lembut dan baik hati yang pernah saya temui. Setiap kali Xia Yuanba menyebut Lan Suero, matanya selalu bersinar dan wajahnya dipenuhi rasa suka dan kagum. Seolah-olah dia mengira sebagai karakter seperti Dewi. Namun, Lan Suero memang memiliki watak, temperamen, dan karisma yang lembut dan ramah. Itu sudah pasti. Yun Che juga mengangguk sambil berpikir keras, kakak senior Suero sangat cantik, dia pastilah malaikat yang telah berubah dari surga, itulah alasannya dia begitu baik dan lembut. Namun, kakak senior, apakah kamu sejujurnya tidak mempertimbangkan seseorang yang lebih muda darinya? Kamu yang sudah menikah. Faktanya, laki-laki muda yang sudah menikah memiliki banyak kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki oleh laki-laki tua yang masih lajang, misalnya. Lan Suero benar-benar tidak bisa terus mendengarkan lagi, dan berbicara sambil berpura-pura memasang wajah tegas, dalam 10 hari, apakah kamu ingin kembali ke kota kekaisaran Chang Feng bersamaku atau tidak? Ya 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 ya, tentu saja. Bahkan sebelum Yun Che menjawab, Xia Yuanba sudah dengan panik mengangguk setuju, karena takut Lan Suero akan menarik kembali kata-katanya. Awalnya, Xia Yuanba sangat khawatir bahwa Yun Che tidak punya cara untuk melarikan diri dari bencana ini. Tawaran Lan Suero, tidak berbeda dengan kejutan menyenangkan yang jatuh dari langit. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia harus memanfaatkan peluang ini dengan erat. Namun, Yun Che malah berpikir sejenak, dan berkata dengan agak hati-hati, kakak senior, saya sangat menghargai pemikiran kamu yang baik. Namun, dalam hal ini, yang membuat saya siku adalah sekte utama sekte Xiao. Jika kakak senior membawa saya pergi, dan mereka terus menyelidiki dan meminta pertanggung jawaban kamu. Saya tidak ingin melibatkan kakak senior, dan keluarga kakak senior. Lan Suero dengan lembut tersenyum dan berkata, setidaknya kamu memiliki hati nurani yang bersalah, dan benar-benar tahu bagaimana cara mempengaruhi demi kakak senior. Namun, karena saya berani membantu kamu melarikan diri dari kota Sinyu, tentu saja saya memiliki jaminan yang cukup untuk tidak menyalakan api pada diri saya sendiri. Kamu bisa merasa nyaman sepenuhnya tentang hal ini. Aku tidak bodoh sampai-sampai bercanda dengan kehidupanku dan keluargaku. Meskipun orang-orang dari sekte Xiao telah pergi, pasti masih ada orang yang menjaga gerbang. Jika kamu pergi, kamu mungkin akan langsung jatuh ke tangan mereka. Jadi, dalam beberapa hari ini, kamu harus sungguh-sungguh tinggal di istana yang mendalam dan tidak pergi ke tempat lain sama sekali. Setelah keluargaku tiba, aku akan segera mengantarmu dan pergi. Setelah tiba di kota kekaisaran Changfeng, seharusnya sudah benar-benar aman. Lan Suero berbicara dengan nada yang sangat pasti dan santai. Sudah jelas bahwa dia ingin membuat Yunce merasa senyaman mungkin. Yunce juga tidak ragu-ragu lagi, dan dengan penuh terima kasih berkata, kalau begitu. Kakak senior, ketika saatnya tiba, semuanya akan berada di pundakmu. Setelah bencana ini berlalu, saya pasti akan membayar kembali anugerah penyelamatan nyawa kakak senior. Bibir merah muda Lan Suero sedikit melengkung, dan lengkungannya menjadi dua bulan sabit yang halus. Jika kamu ingin membalas budi kakak senior, maka tetaplah di sini dengan aman dan melindungi hidupmu sendiri. Hari di mana kamu membalas budiku hanya akan datang jika kamu masih hidup. MN. Saya akan mengikuti kata-kata kakak senior. Yunce mengangguk dengan tegas. Kemudian, nadanya tiba-tiba berubah ketika dia bertanya, kakak senior, itu. Apakah kamu memiliki inti binatang buas yang di dalam? Yang level rendah baik-baik saja. Dan jika kamu tidak memilikinya, di mana saya dapat muncul di istana yang mendalam? Inti profound. Untuk apa kamu memerlukan inti profound? Lan Suero bertanya. Itu adalah rahasia untuk saat ini. Jangan bilang kakak senior benar-benar punya. Melihat ekspresi Lan Suero, mata Yunce berbinar. Untuk waktu yang lama, Lan Suero merasakan ruang di dalam cincin spasial di jari rampingnya, dan kemudian mengeluarkan manik lingkaran berwarna redup, saya hanya memiliki satu Naschen Deep Core kelas terendah di tangan. Saya tiba beberapa waktu lalu dari Scarlet Drill Lizard. Namun, kepala istana Qin harus memiliki beberapa inti profound binatang mendalam sejati. Jika kamu memanggil, aku akan. Inti profound yang baru lahir sudah cukup. Yunce mengulurkan tangannya dan mengambil inti profound yang baru lahir dari tangan Lan Suero. Hatinya langsung tenang. Binatang biasa tidak memiliki inti profound di dalam tubuhnya. Mulai dari binatang alam Naschen profound, inti profound akan ada di semua binatang mendalam dewasa, serupa dengan inti pembuluh darah mendalam di dalam tubuh manusia. Inti profound yang baru lahir adalah yang paling mudah diperoleh dari semua inti profound, dan harganya juga paling rendah. Biasanya berjumlah sekitar hingga beberapa ratus koin huang suan. Namun, dengan semakin tinggi kualitasnya, harganya akan meningkat berkali-kali lipat. Di Kekaisaran Changfeng, setiap inti profound bumi dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Di peringkat sky profound, mereka akan menjadi harta yang tak bernilai harganya. Sedangkan untuk Emperor Deep Kores, mereka pada dasarnya dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari legenda. Selama perjalanannya ke kota Sinyu, Yunce memang memperoleh beberapa inti profound yang baru lahir. Namun, dia telah menggunakan semuanya untuk mensintesis pil pemulihan mendalam dengan peringkat lebih tinggi. Dia telah membawa pik airan di punggungnya sepanjang jalan, jadi pil pemulihan mendalam hampir dianggap sebagai makanan. Saudara muda Yun, kamu juga harusnya kelelahan hari ini, jadi kamu harus istirahat lebih awal. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal lain. Dengan adanya kepala istana kin di sini, Sekte Syao tidak akan melakukan tindakan gegabu dalam 10 hari ini. Selama 10 hari ini berlalu, saya benar-benar dapat menjamin keselamatan kamu. Saya mengerti, kakak senior. Kakak senior juga harus istirahat lebih awal. Lan Sueruo membawa angin anggrek yang harum saat dia berangkat dengan langkah lambat, dan meninggalkan Yunce yang tenggelam dalam pikirannya. Itu kakak ipar yang hebat. Karena kakak senior sangat yakin tentang hal ini, maka kami akan dapat menyelamatkanmu dan membantu melarikan diri. Kata Sya Yuanba dengan wajah penuh kegembiraan. Eh, kakak ipar, mengapa kamu sepertinya tidak begitu bahagia? Apakah karena kamu tidak percaya kakak senior Sueruo? Yuanba, apakah kamu punya hubungan keluarga dengan kakak senior Sueruo? Yunce bertanya dengan dingin. Tidak. Mengapa kakak ipar menanyakan hal itu? Sya Yuanba mengusap kepalanya. Lalu, apakah kamu atau anggota keluargamu pernah menyelamatkan kakak senior Sueruo atau anggota keluarganya sebelumnya? Itu juga tidak. Aku bahkan belum pernah melihat kerabatnya sebelumnya. Terlebih lagi, dengan kekuatanku yang sangat rendah, tidak mungkin aku bisa menyelamatkan kakak senior Sueruo. Bahkan tidak ada lagi kebutuhan untuk berbicara tentang anggota keluarga saya. Kalau begitu, itu agak aneh. Yunce berpikir dalam-dalam sambil mengusap dagunya dengan tangan kecurigaan, kami tidak memiliki hubungan apapun dan kami hanya berbasa-basi. Kenapa dia mau membantuku tanpa sebab atau alasan? Oh. Kamu sedang membicarakan hal itu. Kakak ipar, kamu terlalu menyarankan. Aku sudah melakukan akomodasi ini sebelumnya. Kakak senior Sueruo adalah orang yang baik hati. Ketika aku pertama kali tiba di kediaman Suan Sinyu, aku juga tidak mempunyai hubungan apapun dengannya, namun dia banyak membantu dan menjagaku. Setiap kakak dan adik di istana yang sangat besar sangat menyukainya. Tidak, ini berbeda. Yunce, namun, puas dengan isi kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, dia menyukainya, dapat diterima sebagai sifatnya, dan aku tidak akan membuat perkiraan yang aneh. Namun, membawaku dan melarikan diri dari kota Sinyu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia dengan jelas memahami bahwa masalah yang aku timbulkan ini telah melibatkan sekte utama sekte Xiao. Meskipun aku tidak merasa terlalu senang terhadap orang-orang sekte Xiao, mau tak mau aku harus mengakui bahwa mereka memiliki pengaruh yang sangat besar yang dapat menutupi langit kekaisaran Chang Feng dengan satu tangan. Berapa banyak orang di seluruh kekalahan yang bisa tetap tenang ketika mendengar dua kata, sekte Xiao. Dan seberapa beraninya sekte Xiao. Dan berapa banyak orang yang berani mengambil risiko terlibat, dan membantu seseorang yang menghina seseorang dari sekte Xiao, lolos dari hukuman mereka. Xia Yuanba membuka mulutnya, tapi mengangguk. Jika ini adalah persahabatan hidup dan mati, ini bisa dimengerti. Namun, saya baru mengenalnya pada suatu hari, dan kami jarang berbicara satu sama lain. Tidak ada rahmat atau balas dendam di antara kami, namun dia ingin berani mengambil risiko sebesar itu untuk membawaku keluar dari kota Sinyu. Ini sungguh terlalu aneh. Juga, Yuanba, kalian satu kelas. Pernahkah kamu mendengar dia menyebutkan tentang kembali ke kota kekaisaran Chang Feng beberapa hari ini? Atau lihat tanda-tandanya baru-baru ini? Yunce bertanya. Xia Yuanba menjadi tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati membusuk dan mengendurkan kepalanya, saya kira tidak. Tapi dia tidak perlu memberitahu kami sebelumnya bahwa dia akan kembali ke rumah. Belum pernah menyampaikan katapun tentang kembali ke kota kekaisaran sebelumnya, namun sekarang dia tiba-tiba ingin kembali setelah 10 hari. Sementara waktu yang diperoleh kepala istana Kin untukku, juga tepat 10 hari. Ini terlalu kebetulan. Yunce berkemah. Mendengar perkataan Yunce, Xia Yuanba juga mulai merasa ada yang tidak beres. Dia secara alami mengetahui kekuatan Sekte Xiao. Untuk berani menghadapi risiko besar memprovokasi Sekte Xiao demi menyelamatkan seseorang yang hanya dia kenal seharian, yang tidak ada izin dengan dia. Muncul seperti ini, memang terlalu aneh. Karena meskipun ada sedikit kecerobohan, itu akan menjadi bencana kehancuran total. Dia menggaruk kulitnya, dan dengan keras menenangkan kepalanya, tidak, tidak. Kakak senior Sueruo adalah orang yang baik hati, tidak mungkin dia punya motif apapun terhadap kakak Ipar. Selain itu, selain itu, kakak Ipar bukanlah orang kaya, atau bahkan semacam majikan. Jika kami mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkanmu karena suatu tujuan, apa yang sebenarnya dia tuju? Ini juga tempat yang menurutku paling aneh. Yunce mendonga, mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, jadi, Saat aku bertanya pada kakak senior, jangan bilang, kamu jatuh cinta padaku, tadi. Aku benar-benar tidak, tidak bercanda. Untuk membuat seorang gadis melakukan sesuatu sejauh ini untuk pria yang baru saja dia temui, satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan olehku adalah kakak senior Sueruo itu, terhadapku. Men, itu cinta pada pandangan pertama. Apa? Kaki Xiaoyuanba lemas, dan dia hampir berlutut di depan Yunce karena terkejut. Pertama-tama, saya tidak punya pengaruh. Kedua, saya tidak punya kekuatan. Ketiga, saya bahkan tidak memiliki hal yang paling kasar, uang. Daripada itu, saya justru membawa bencana pada diri saya sendiri. Maka, satu-satunya hal yang diinginkan oleh kakak senior Sueruo dariku, adalah kecantikanku. Seorang wanita adalah sejenis makhluk sentimental. Jika dia jatuh cinta pada seorang pria, dia bisa saja melakukan apa saja, tidak peduli seberapa berlebihan dan gilanya. Menantang risiko sebesar itu dan menyelamatkan saya adalah hal yang normal. Fu-fu. Sudah kuduga, dimanapun lokasinya, era kemunculan ini tidak dapat diubah. Wajah tampan tidak hanya merupakan modal yang kuat, bahkan terkadang dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Kata Yunce sambil mencubit pipinya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan saat dia memutar ulang dan tiba-tiba tertawa bahak. Tidak peduli bagaimana Xiao Yuanba melihat senyuman Yunce, dia masih bisa melihat semacam niat yang tercampur di dalamnya. Mata terbuka lebar saat dia menatap dan tergagap, tak, tak, tapi, kakak senior sangat cantik, sangat lembut, dan banyak sekali orang yang menyukainya. Bagaimana mungkin dia? Kakak senior Sueruo juga pernah mengatakan sebelumnya, bahwa dia tidak tertarik sama sekali pada siapapun yang lebih muda darinya dan yang juga sudah menikah. Ini, ini. Yunce memutar matanya ke arahnya, dan dengan santai menjawab, Yuanba, kamu benar-benar tidak mengerti wanita. Wanita adalah makhluk yang suka berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai orang yang lebih muda, itu berarti dia sebenarnya menyukai seseorang yang lebih muda darinya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai seseorang yang sudah menikah, itu berarti, uh, bahkan Yunce sendiri merasa bahwa penjelasan ini agak tidak masuk akal, tapi dia harus gigit jari dan melanjutkan. Meskipun fetis ini mungkin sedikit istimewa, mungkin saja pria yang sudah menikah hanyalah tipenya. I seperempat Akeong I persen. Xia Yuanba menjadi panik, tidak mungkin. Ketika kakak senior Sueruo ada di sini beberapa saat yang lalu, mengapa kakak Ipar tidak menanyakan siapa dia? Tidak bisa bertanya. Yunce menggoyangkan gambar di depan mata Xia Yuanba dan berbicara dengan serius, pria tidak menyukai wanita yang terlalu pintar, dan wanita juga tidak menyukai pria yang terlalu pintar. Jika aku bertanya, itu akan sangat merusak kesenangan. Setelah berbicara di sini, sedikit aneh memasuki mata Yunce, tebakan saya sebelumnya adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat saya pikirkan saat itu, jadi saya juga tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tapi yang pasti dia ingin menangkapku dan mengubahku menjadi mangsa miliknya. Dan aku. Sudut mulut Yunce melengkung, sama saja. Apa yang terjadi selanjutnya, ditentukan oleh siapa yang berhasil terlebih dahulu. Jika dia menang, maka saya akan melakukan apa yang dia inginkan. Kalau dia kalah, hehehehe. Xia Yuanba. And Against the Gods, Episode 85 tidak sopan untuk tidak membalas bantuan. Tirei malam pun turun dan waktu sudah mendekati tengah malam. Kediaman Suan Sinyu juga benar-benar damai. Yunce belum tertidur. Dia terus bermeditasi selama beberapa waktu, dan akhirnya memulihkan sekitar setengah kekuatannya. Saat dia membuka matanya, kesadarannya tenggelam dalam mutiara racun langit. Dunia di depan matanya langsung berubah menjadi hijau zamrut. Dia hampir mencari inti profound yang baru lahir yang dia dapatkan dari Lan Sueruo, tetapi begitu dia mengambil langkah, dia berhenti di tempatnya dan terpesona oleh pemandangan di depannya. Di dunia biru laut yang tak ada habisnya ini, seorang gadis tampil segar berpakaian serba merah menutup matanya saat dia berbaring diam di sana. Dia sepertinya tidak memiliki rasa aman. Kakinya tertekuk, karena seluruh tubuhnya meringkuk seperti anak kucing kecil. Tidak ada rasa dingin, atau niat membunuh. Hanya perasaan seperti itu yang akan membuat seseorang ingin dengan lembut dan penuh kasih sayang memeluknya di dada mereka. Langkah kaki Yunce terhenti di tempat itu. Dia tidak bergerak maju, melainkan mundur diam-diam. Saat dia masuk lagi, dia membawa selimut tipis di tangannya. Saat dia diam-diam tiba di sisi Jasmine, Yunce dengan lembut membungku di pinggang. Jasmine masih tertidur dan saat ini tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Dia benar-benar lengah dalam ruang yang sepenuhnya independen ini, dan sebagai hasilnya, tidak merasakan pendekatannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya tidur di dalam mutiara racun langit, tapi sebenarnya aku lupa menyiapkan tempat tidur empuk untuknya. Yunce merasa agak puas saat dia dengan lembut membuka selimutnya. Melihat Jasmine dari dekat merupakan kenikmatan visual yang lengkap. Ini karena betapa mengecewakannya dia. Wajahnya yang sangat lembut sebening kristal dan secantik gambar. Kulitnya seputih salju, dan bulu matanya yang panjang setipis sayap jangkrik. Setelah setiap hembusan nafasnya yang gemetar, seluruh wajahnya yang mengemaskan tak tertandingi, menjadi sangat indah. Rambut merah darahnya yang tergerai di lantai hampir menyatu dengan gaun merah mewahnya. Itu menonjolkan wajahnya yang seperti batu giyok, ujungnya yang berwarna merah terang, lengannya yang seputih salju dengan sedikit warna merah jambu, dan kakinya yang seputih salju di bawah gaunnya, menjadi sesuatu yang membuat hati seseorang semakin terpukul. Tubuhnya yang mungil dan lembut di bawah kontur gaunnya bahkan lebih menawan dan menarik. Gaun Dewi berasap ini sangat mahal dan bukan sesuatu yang bisa dikenakan oleh manapun biasa. Tapi di tubuh Jasmine, entah kenapa terasa harmonis. Seolah-olah hanya pakaian yang sangat mewah seperti ini, yang layak untuk aura mulia Jasmine, yang secara tidak sengaja dia ungkapkan. Dan juga layak untuk statusnya sebagai seorang putri. Yun Che tidak mau berjongkok di sana dan mengawasinya untuk waktu yang lama, dan bahkan tidak mau mengalihkan perhatiannya. Hidung kecilnya yang seputih salju bergerak sedikit mengikuti napasnya saat menampung air liur juga menggantung di sudut bibir yang merah muda dan lembut. Dia juga tanpa sadar memegang ujung jari telunjuk tangan di antara bibir yang sedikit terbuka. Postur tidurnya tidak berbeda dengan gadis biasa. Harus dikatakan bahwa dia masih seorang gadis kecil. Namun, tubuh yang terlalu tertutup itu, dengan jelas mengungkapkan bahwa dia memiliki rasa aman yang lebih rendah dibandingkan gadis biasa. Dengan lembut, Yun Che menarik selimut yang terbuka dan menutupinya di atas tubuh Jasmine. Seolah merasakan sensasi menyelimuti di atas tubuhnya, mata Jasmine sedikit bergetar, lalu sedikit demi sedikit, pandangan yang kabur terbuka. Tangan Yun Che berhenti di udara, dan membentuk senyuman yang agak canggung saat dia memikirkan apa yang harus dia katakan, tapi kemudian melihat bahwa mata Jasmine menjadi semakin kabur. Perlahan-lahan, lapisan kabut tipis melanda mereka. Kakak menatapnya menembus kabut, dan menatap Yun Che tanpa berpikir panjang. Dari mulut, terdengar gumaman seperti mimpi. Yun Che membuka mulutnya. Meski mata Jasmine terbuka, ternyata dia belum sepenuhnya terjaga, bahkan mengira sebagai seseorang yang ada dalam mimpinya. Kakak, apakah dia memimpikannya kakak laki-lakinya yang sudah meninggal? Tangan mungil seputih salju terulur dan dengan lembut meraih bagian tengah tangan. Jasmine mendengarnya dengan kosong, ketika jejak kesedihan yang memilukan bersembunyi di balik suara, kakak laki-laki. Kamu datang ke dalam mimpi Jasmine lagi. Untuk melihat Jasmine, Yun Che menjaga seluruh tubuhnya diam dan selama beberapa saat, tidak tahu apakah dia harus berbicara atau tidak. Pada saat ini, dia melihat kabut di mata Jasmine akhirnya mengembun menjadi tetesan air mata, dan perlahan-lahan meluncur turun dari wajahnya yang putih dan tak bernoda. Pada saat yang sama, menutupinya yang kabur dan kabur mulai menjadi jelas, sedikit demi sedikit-sedikit. Kecil. Gelombang energi yang kuat datang dari tangan dan dorongannya, membuatnya terjatuh. Jasmine sudah berdiri, dan sepasang mata menawan bertepi sikap acuh-ta'acuh sedingin es yang Yun Che kenal. Hanya tetesan air mata yang sepertinya luput dari kesadaran pemiliknya dan masih tergantung di pipinya yang merah muda dan lembut, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk memberikan selimut. Yun Che berdiri dan mengangkat selimut di tangannya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, tapi sepertinya aku telah mengganggu mimpi indahmu. Uhem, dalam beberapa hari ini, aku akan menyiapkan tempat tidur putri yang paling nyaman untukmu. Saya sebenarnya selalu mengabaikan masalah ini. Tidak diperlukan. Menolak melati. Ini mutlak diperlukan. Saya juga sering tidur di lantai, dan memahami betapa tidak nyamannya tidur di lantai. Saya orang kaya sekarang, setidaknya saya mampu membeli tempat tidur yang nyaman. Kata Yun Che dengan wajah bangga sambil mengganti kartu emas ungu yang dia ambil entah dari mana. Jasmine tidak masalah melanjutkan ini. Tidak diketahui apakah itu penegasan diam-diam atau dia tidak peduli. Wajah mungilnya menegang saat dia bertanya dengan nada dingin, untuk apakah kamu datang ke sini? Tidak seperti mengantarkan selimut untuk putri ini, bukan. Eh, memang ada masalah lain. Yun Che sedikit membuka matanya, kamu tidur lebih awal, jadi kamu seharusnya belum mengetahui hal ini. Tapi seperti dugaanku, Sekte Xiao datang menemuiku, dan bahkan membawakanku pesan, besar. Karena Sekte Xiao datang ke sini untuk menggangguku, tidak sopan berpura-pura tidak mengembalikan apapun kepada mereka. Tentu saja aku harus mengirimi mereka hadiah besar kembali. Apa yang kamu rencanakan? Ini sangat sederhana. Yun Che tersenyum misterius. Dia membuka telapak tangan. Di telapak tangan, terdapat inti profaun yang baru lahir yang ia peroleh dari Lansueruo, bersama dengan inti profaun naga kaisar dari naga api. Metode ini, hanya dapat dilakukan dengan mutiara racun langit. Untuk memastikan kesempurnaan, yang terbaik adalah melakukannya dalam mutiara racun langit. Setelah selesai, ini akan menjadi sempurna. Waktunya perlahan mendekati tengah malam. Gerbang utama kediaman suan sinyu hancur, jadi ada beberapa murid lagi yang bertugas malam. Saat ini, orang-orang yang masuk dan keluar dari kediaman suan sinyu jumlahnya sangat sedikit. Pada saat ini, seorang murid istana yang mendalam dengan pakaian hitam berjalan menuju gerbang istana yang mendalam sambil menguap, dan dengan seenaknya menyapa mereka saat dia mendekat, Saudara senior zan, Saudara muda fang, kalian telah bekerja keras dalam tugas malam. Saudara muda li, kemana kamu akan pergi di tengah malam? Teriak yang bernama kakak senior zan. Mem, keluarlah untuk membeli sesuatu. Keluar untuk membeli sesuatu di tengah malam. He he, kita semua laki-laki di sini, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Orang lain tertawa pintar. Para murid yang bertugas malam langsung tertawa bahak, dan orang lain berkata dengan suara pelan, pertama-tama, gadis cantik hanya jumlahnya sedikit di dalam istana yang mendalam ini. Sulit bagi seorang pemuda untuk menahan rasa lapar dan haus sambil menjaga kamarnya sendirian di tengah malam, jadi wajar saja jika dia mencari kesenangan di luar. Jika adik muda li akan, membeli sesuatu, di rumah bunga terapung, berdiskusi untuk menyebutkan nama saya. Kamu bahkan bisa mendapatkan pengurangan 20 persen. Persetan dengan kalian. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa aku akan keluar malam ini. Dimengerti, kita semua mengerti. Dalam pemahaman mata dan tawa para pria, saudara muda li, berjalan keluar dari kediaman suan sinyu. Saat dia pergi, beberapa mata bersembunyi dengan cepat menyapu seluruh tubuhnya beberapa kali sebelum mundur. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan kota sinyu dan sebagian besar toko sudah tutup. Junior saudara li, berjalan ke arah selatan sambil menyenandungkan lagu klise yang dia dengar entah dari mana, dan dengan cepat tenggelam dalam kegelapan malam. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu yang menutupi wajahnya yang dingin dan tegas, berjalan keluar dari kegelapan dan langsung menuju ke arah kamar dagang Heiyue. Kamar dagang Heiyue buka 24 jam sehari, dan bahkan tidak tutup pada malam hari. Untuk mencegah kecelakaan, beberapa pemilik barang berharga seringkali memilih berbisnis dengan kamar dagang Heiyue di tengah malam. Ini adalah kedua kalinya Yun Che memasuki kamar dagang Heiyue, dan penyamarannya sama dengan yang dia gunakan pada penyamarannya yang pertama. Demikian pula, toko tersebut juga tidak memiliki pelanggan lain, dan hanya memiliki seorang pria berusia 30 tahun yang berdiri di belakang konter penjualan. Tidak hanya itu, sepertinya dia adalah petugas yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya. Mendengar suara langkah kaki yang masuk, petugas itu bahkan tidak melihat ke atas saat dia berkata dengan ekspresi kosong, membeli atau menjual. Suruh manajermu keluar, kata Yun Che dengan suara sedingin es dan kasar. Petugas itu mengangkat kepalanya dan baru saja hendak mengatakan sesuatu, sampai dia tiba-tiba melihat dengan jelas pakaian dan wajah pria paruh baya di depannya. Setelah teringat beberapa saat, seluruh tubuh bangkit dari tempat duduknya seperti pegas, dan berbicara dengan nada bingung, ST. Pelanggan yang terhormat, harap tunggu sebentar. Si kecil ini akan segera memanggil manajernya. Setelah berbicara, petugas itu dengan panik berlari ke atas. Tidak ingin Yun Che terlalu lama, Pu He sekaligus merapikan pakaiannya sambil buru-buru turun. Ketika dia melihat Yun Che, kulitnya menegangkan, lalu buru-buru mendekat. Jalan sepanjang, dia menyapanya, jadi sebenarnya pelanggan yang terhormat. Pu ini baru saja tertidur dan membuat pelanggan terhormat menunggu dengan sia-sia begitu lama. Itu memang bukan pelanggaran ringan. Saya tidak tahu mengapa pelanggan kami yang terhormat datang larut malam. Adakah yang bisa dilakukan oleh tokoh kecil ini untuk kamu? Aku ingin kamu membantuku. Yun Che mengulurkan tangan kirinya dan merentangkannya di depan mata Pu He. Begitu muncul Pu He turun ke telapak tangan, sebuah inti berwarna merah tua tiba-tiba muncul dari udara tipis, saya ingin kamu membeli inti profound naga kaisar ini. Saat dia melihat inti yang muncul entah dari mana di tangan Yun Che, seluruh tubuh Pu He bergetar, dan bahkan giginya hampir tidak bisa menahan rasa gemetar juga. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa Yun Che tidak memakai cincin spasial. Inti yang tadi, memang muncul dari udara tipis. Dan dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah mendengar bahwa ketika kekuatan profound seseorang mencapai alam sovereign profound, seseorang dapat menggunakan energinya yang dalam untuk membuka ruang kecilnya sendiri. Jadi tidak diperlukan cincin spasial apapun. Barang-barang tersebut dapat disimpan di ruang kecilnya sendiri, dan mereka tidak perlu khawatir barang itu akan dicuri. Inti profound yang diambil oleh pria di depannya beberapa saat yang lalu, jelas muncul entah dari mana. Mungkin perbaikan orang ini sudah. Sudah. Alam sovereign profound. Eksistensi tingkat dunia ini hanya terlihat di santuari dan ocean palace. Mungkinkah orang mengerikan ini sebenarnya berasal dari tempat itu? Jika seseorang berada di alam itu, keinginan untuk menjangkau seluruh radius Chang Feng bisa dikatakan seperti memecahkan dibak. Uh dia jelas bukan orang yang pemalu. Sebaliknya, dia telah melewati banyak kesulitan, dan memperoleh banyak pengalaman. Tapi ketika berhadapan dengan ahli kelas dunia yang mungkin berada di alam sovereign profound, bahkan jika pikiran 10 kali lebih kuat dari sekarang, masih mustahil untuk tetap tenang. Karena pidatonya pun mempengaruhi, pelanggan yang terhormat. Bukan karena Puhe tidak ingin membeli inti profound naga kaisar ini, tetapi inti profound naga kaisar ini hanyalah harta tak ternilai yang bahkan tidak berani saya impikan untuk membelinya. Toko kecil ini hanyalah cabang kecil dari kamar dagang Hei Yue, jadi saya benar-benar tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Saya hanya membutuhkan 50 ribu koin ziksuan yang dalam. Yunce berkata dengan dingin sambil menamparkan kaisar inti naga mendalam di meja kasir. Ah, apa? 50 ribu koin ziksuan yang dalam. Mata Puhe melebar saat bibirnya bergetar. Dia hampir mengira ada yang salah dengan telinganya. 50 ribu koin ziksuan tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi. Ini adalah 500 juta koin huang suan yang dalam. Itu cukup untuk menghidupi rumah tangga kaya selama lebih dari selusin kehidupan. Tapi harga ini hampir tidak cukup untuk membeli sky profound core berlevel rendah. Sedangkan untuk kaisar inti profound, lupakan sekitar 50 ribu koin ziksuan, bahkan 500 ribu koin ziksuan pada dasarnya tidak cukup untuk membelinya. Di seluruh kota Sinyu, barang-barang yang bisa dijual seharga 50 ribu koin ziksuan jumlahnya sangat sedikit. Tapi menjual inti profound naga kaisar ini seharga 50 ribu koin ziksuan. Sama saja dengan memberikan uang. N. Agains the Gods, episode 86 Tabib Jenius yang tak tertandingi. 50 ribu koin ziksuan yang dalam, kamu tidak salah dengar. Apakah kamu membeli atau tidak? Kata Yunce dengan wajah tanpa ekspresi. Suaranya membawa tekanan berat. Ini. 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 Ketika Pu He sebelumnya mengatakan bahwa dia masih tidak mampu membeli inti profound naga kaisar ini, bahkan jika dia menjual asosiasi pedagang cabang kamar dagang Hei Yue ini, dia tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Bahkan jika dia diberi keberanian 10 kali lipat, dia tetap tidak berani mengambil keuntungan dari pria paruh baya yang menakutkan ini. Tapi saat ini, dia sebenarnya ingin menjual inti profound naga kaisar ini seharga 50 ribu koin ziksuan. Pu dia bahkan lebih tidak berani-berani membelinya. Karena harganya terlalu murah. Harganya murah sampai-sampai dia tidak cukup berani untuk berbelanja. Tapi di saat yang sama, dia tidak cukup berani untuk menolak seseorang yang mampu, membuka, dimensi celah. Akibatnya, ketika menghadapi kesepakatan besar ini, kepala berkeringat. Hah. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Saya memberikan tawaran yang sangat besar. Yunce dengan dingin berkata, beri aku 50 ribu koin ziksuan dan inti naga emperor profound ini akan mempercayaimu. Namun, itu bukan milik kamu. Terlebih lagi, kamu tidak dapat memberi tahu siapapun bahwa kamu memiliki inti ini. Setelah itu, dalam 10 hari, kamu harus menjualnya ke cabang sekte Xiao di kota Sinyu. Berapa banyak uang yang bisa kamu jual, itu tergantung kemampuan kamu sendiri. Saya yakin perbedaan harga kali ini cukup untuk menyamai pendapatan cabang kecil ini selama beberapa tahun. Sebelumnya, kamu dengan murah hati memberiku gaun Dewi merah berasap, dan aku tidak ingin berhutang apapun kepada siapapun. Ini bisa dianggap sebagai timbal balik. Setelah itu, tidak akan ada lagi hubungan di antara kita, dan kita tidak akan berhutang apapun pada satu sama lain. Kata-kata ini membuat jantung Puh He berdebar kencang. Terutama beberapa kata terakhir, yang pada saat yang sama, membuatnya sangat bersemangat, dan menghilangkan sebagian besar kekhawatiran di hatinya. Yang menggantikannya adalah perasaan gembira dan inspirasi yang begitu melimpah hingga tak terlukiskan. Jika Yun Che tidak punya alasan dan ingin menjual inti profound naga kaisar ini dengan harga 50 ribu koin Zixuan, dia pasti tidak akan berani mengakuinya. Tapi jika ada logika, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Selain itu, ini bukan sekadar penjualan, melainkan menggunakan tempat ini sebagai perantara. Dia, Puh Dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Beberapa kata terakhir, seperti meremas setengah obat penenang. Untuk bisa membuka celah dimensional, karakter macam apa itu. Tokoh-tokoh ini secara alami memiliki martabat dan kesombongan yang ekstrim, jadi bagaimana mereka bersedia berhutang budi kepada orang lain. Sekalipun itu hanya bantuan yang sangat kecil. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan jika itu adalah bantuan orang yang tidak penting. Adapun hadiah gratis berupa Smoky Red Fairy Dress yang mahal senilai 500 koin Zixuan, ini bisa dianggap sebagai bantuan besar. Pada saat itu, Puh He mengamati kata-kata dan gerakan ngeriknya, dan merasa bahwa dia mungkin tidak mampu membeli gaun Dewi Merah berasap. Akibatnya, dia menahan rasa sakit karena memberikannya secara gratis kepada Yun Che, sehingga dia bisa mendapatkan bantuan. Tanpa diduga, dia mengembalikannya begitu cepat, dan tawaran yang dia dapatkan sangat besar. Puh He mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menggenggam kaisar inti naga mendalam yang kecil itu. Begitu sampai di tangannya, dia sepenuhnya percaya bahwa ini memang inti dari yang terakhir kali, dan itu jelas bukan palsu. Bau inti profan kaisar, yang juga merupakan bau inti naga, pada dasarnya tidak mungkin untuk ditiru dan dipalsukan. Dia dengan hati-hati berkata, toko kecil ini tentu saja merasa terhormat memiliki hak istimewa untuk melayani pelanggan yang terhormat. Hanya, hanya saja, menawan pelanggan terhormat membocorkan sedikit, mengapa kamu ingin menjualnya melalui toko kecil ini, ke Sekte Xiao? Jika pelanggan terhormat ingin memberikan hadiah kepada Sekte Xiao, bukankah lebih baik memberikannya secara langsung? Jika ini hanya penjualan sederhana, harga 50 ribu koin ziksuan dalam ini terlalu rendah. Pelanggan yang terhormat tidak boleh marah. Pu ini tahu bahwa menanyakan pertanyaan seperti itu agak tidak sopan, tetapi inti profan naga kaisar ini terlalu berharga. Jika hatiku tidak bisa merasakan sedikit ketenangan, aku tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Yunce tidak mengungkapkan ekspresi marah dan menjawab dengan wajah dingin, beberapa tahun yang lalu di Kota Sinyu, secara sengaja saya tidak menerima bantuan dari Sekte Xiao. Saya bermaksud meninggalkan Kota Sinyu malam ini, dan mungkin tidak akan kembali lagi di masa mendatang. Saya tidak ingin berhutang apapun, dan inti yang di dalam ini tidak berguna bagi saya, jadi saya akan memberikannya kepada mereka. Tapi kebaikan kecil pada saat itu, tidak sebanding dengan inti profan naga kaisar ini, jadi, menukarnya dengan beberapa koin dan kemudian memberikannya kepada mereka, kebetulan juga menghapus skor antara kamu dan aku. Jadi seperti itu. Penjelasan ini sangat masuk akal. Hati puhe menghela nafas lega dan pada saat yang sama, tersipu malu. Inti profan naga kaisar yang luar biasa disebut sebagai benda, tidak berguna, dari mulut. Yang berarti bahwa pada levelnya, kaisar inti profan sejujurnya tidak ada bedanya dengan benda apapun yang kualitasnya lebih rendah. Tapi, harga jualnya ke sekte Siao, ditentukan oleh toko kecil ini. Uh dia bertanya dengan hati-hati. Terserah kamu. Tapi itu harus dengan harga yang mampu mereka beli. Ini wajar saja, ini wajar saja. Puhe dengan cepat mengangguk dan jantungnya bergerak begitu cepat hingga percikan api hampir meledak dari dalam. Dia secara kasar mengetahui seberapa besar kekayaan keluarga sekte Siao. Dari transaksi ini, dia pasti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Cukup untuk menyamai 10 tahun pendapatan seluruh cabang ini. Saat Yunce memperhatikan Puhe, memunculkannya menjadi mendung seperti air yang tergenang, aku akan memikirkan cara untuk memberikan petunjuk kepada sekte Siao sebelum meninggalkan kota. Beberapa hari kemudian, mereka tentu akan datang untuk membelinya. Sebelumnya, kamu tidak boleh membocorkan sedikitpun berita tentang inti profan naga kaisar ini. Ketika sekte Siao datang untuk memperbaikinya, kamu juga pasti tidak dapat mengungkapkan kelainan apapun. Selain itu, kamu tidak boleh membiarkan mereka menemukan jejak apapun yang tidak boleh ditemukan. Saya percaya karena kamu telah bekerja di kamar dagang Hei Yue selama bertahun-tahun, kamu seharusnya lebih memahami daripada saya tentang apa yang harus kamu lakukan. Jika kamu berani mengantongi kaisar inti profan ini, atau jika terjadi kecelakaan. Mata Yunce menjadi gelap, dan aura pembunuh sedingin es terpancar sesaat. Seluruh tubuh Puhe menjadi dingin, seolah-olah dia tiba-tiba terjatuh ke dalam neraka yang membekukan. Seluruh tubuhnya mulai tidak terkendali saat dia dengan panik membuka mulutnya dan berteriak, tidak, 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 tidak mungkin. Itu pasti tidak akan terjadi. Sekalipun saya punya nyali sebesar langit, tetap tidak mungkin saya berani mengantongi barang milik pelanggan yang terhormat. Kali ini, pelanggan yang terhormat telah memberi kami bantuan yang sangat besar. Toko kecil ini akan secara alami dan sempurna mengikuti instruksi pelanggan yang terhormat. Dalam warisan seribu tahun kamar dagang Hei Yue Saya, kami selalu memberi isyarat adil dan tidak memihak, dan tidak akan pernah menipu pelanggan. Jika terjadi kecelakaan, lupakan pelanggan yang terhormat, bahkan cabang utama pun pasti tidak akan membiarkan kami begitu saja. Pelanggan yang terhormat, mohon merasa nyaman seratus kali lagi. Setelah Puhe selesai berbicara, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan kakinya juga gemetar tak terkendali, hingga tidak mampu berdiri tegak. Niat membunuh yang jahat, selain rasa hormat menghadapi seseorang yang cukup kuat untuk mampu, membuka celah dimensi, hampir membuat takut orang yang mengalami setengah kesulitan seumur hidup. Apakah kamu punya tempat tidur untuk anak perempuan di tempat ini? Yun Che tiba-tiba bertanya, sambil menarik kembali aura pembunuhnya. Menanggapi pertanyaan tentang tempat tidur, Puhe membutuhkan waktu tiga detik penuh untuk berbalik arah sambil buru-buru menganggupkan kepalanya, ya. Ya, sial. Mereka bahkan punya ini. Yun Che berbicara tanpa berpikir, dan tanpa diduga, Puhe ini dengan serius menganggupkan kepalanya. Bajingan ini. Apakah kamar dagang Hei Yue ini mempunyai sesuatu yang tidak dijualnya? Tiga jalan di sana, ada toko yang khusus membuat segala jenis furnitur mahal. Mereka sebelumnya mengirimkan tempat tidur Putri Giok Putih ke toko kecil ini untuk dilelang, namun karena harga minimumnya terlalu tinggi, tempat tidur tersebut tidak dapat dijual, dan toko kecil ini bersiap untuk mengirimkannya kembali. Hanya saja, saya tidak tahu apakah itu akan memenuhi kepuasan pelanggan yang terhormat atau tidak. Puhe mundur beberapa langkah, dan mengeluarkan cincin spasial berwarna cian. Berbagai tingkatan cincin spasial berhubungan dengan warnanya. Yang paling umum berwarna perak, yang hanya memiliki ruang sekitar 1 meter kubik. Berikutnya adalah cincin berwarna kuning, yang luasnya sekitar 3 hingga 5 meter kubik. Cincin berwarna cian, namun, memiliki ruang 10 meter kubik, dan dapat menampung, benda besar, yang lebih kecil dari 10 meter kubik, tetapi harganya juga sangat mahal. Di seluruh kota Sinyu, orang-orang yang mampu menggunakan cincin spasial berwarna cian ini, dapat dihitung dengan menggunakan satu tangan. Dengan kerja keras yang berlebihan, Puhe akhirnya berhasil mengeluarkan, tempat tidur Giyok Putih, yang dia diskusikan dari dalam lingkaran spasial. Tempat tidur ini sangat besar dan lebar. Itu cukup untuk memuat 3 orang dewasa tanpa masalah. Seluruh rangka tempat tidur terbuat dari batu Giyok Putih, keempat tiang kasur yang seluruhnya tertanam dengan burung finiks berwarna perak, dan di atas tiang tersebut terdapat 4 mutiara malam bercahaya berharga berukuran mangkuk. Itu sangat berlebihan. Namun tirai tempat tidur yang terbuat dari kerudung tipis dan rendah berwarna agak merah muda, serta beberapa ratus kristal bintang berwarna merah muda yang tergantung di atasnya, membuktikan bahwa ini memang tempat tidur yang dibuat untuk seorang gadis. Kasur empuk dan spray sudah dibentangkan di atas tempat tidur, bahkan selimut pun sudah disiapkan. Tidak peduli penyihir atau selimutnya, semuanya berwarna putih bersih dan bertepi samar dengan kilau batu giyok putih, yang jelas terbuat dari sutra kualitas terbaik. Yunce melihatnya sampai dia tercengang. Karena bahkan dalam dua kehidupannya, melihat tempat tidur mewah seperti itu masih merupakan hal yang pertama. Tempat tidur ini terbuat dari batu giyok terbaik dari Cloud Mountain. Bahkan kristal berbentuk bintang yang digantung di tirai tempat tidur terbuat dari star jade yang sangat mahal dan jarang terlihat. Bila seorang gadis berbaring di atasnya, dapat membantu menyehatkan tubuh, menenangkan hati, mengusir roh jahat, dan mengusir penyakit. Kasurnya juga terbuat dari sutra surgawi terbaik. Satu incinya akan bernilai seribu emas. Bahkan jika dibandingkan dengan tempat tidur putri keluarga kekaisaran, sudah pasti tidak kalah. Pada saat pilangan, enam ratus koin ziksuan sebagai harga awal tidak berlebihan. Namun kota sinyu ini, pada akhirnya, terlalu kecil. Bahkan jika kekayaan keluarga seseorang sangat besar, tetap saja tidak ada seorang pun yang bersedia mengeluarkan begitu banyak uang untuk putri mereka. Ujung-ujungnya gagal dijual. Yunce mengulurkan tangannya untuk membekukan tempat tidur, dan pada saat yang sama, bertanya dalam pikirannya, Jasmine, apakah kamu menginginkan tempat tidur ini? Perasaan tidur di kasur ini dan tidur di lantai, sungguh berbeda. Membeli atau bukan urusanmu? Putri ini tidak peduli? Huff! Jawaban Sundere membuat sudut mulut Yunce sedikit tertarik ke belakang. Dia kemudian menggenggam tangan, dan berkata, tempat tidur ini, aku akan mengambilnya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut menyentuh bagian atas tempat tidur dengan telapak tangannya, dan langsung mengambil tempat tidur itu ke dalam mutiara langit racun. Adegan ini, membuat tenggorokan Puhe mengeluarkan suara teguk dengan susah payah. 50 ribu koin ziksuan yang dalam. Kurangi uang tempat tidur ini dan serahkan. Yunce memandang Puhe dengan matanya di sebelah. Uh dia buru-buru mengangguk. Dia berbalik dan merabah-rabah dalam waktu lama sampai dia mengeluarkan sebuah kartu yang berkilauan dengan cahaya ungu. Dia membawa ke depan Yunce dengan kedua tangannya, ada 50 ribu koin ziksuan di kartu ini. Ingin pelanggan yang terhormat silakan melihatnya. Tempat tidur Putri Giyok Putih ini akan dianggap sebagai balasan atas bantuan besar yang telah diberikan oleh pelanggan terhormat kepada toko kecil ini. Saya berharap kamu dengan baik hati berduka. Yunce juga berhenti sejenak, dan mengulurkan tangannya untuk menahan sakit. Dia melihat sekilas nomor-nomor di dalamnya, lalu menyimpannya. Pelanggan yang terhormat, Putri kamu sungguh beruntung memiliki ayah yang penuh perhatian seperti kamu. Uh dia berkata sambil tersenyum hormat sambil membungkukkan badannya. Yunce tidak lagi berbicara saat dia dengan ramah kembali dan meninggalkan kamar dagang Hei Yue. Uh Hei tertinggal, gemetar karena kegembiraan saat dia memegang inti profan naga kaisar yang berkilauan dengan cahaya merah. Setelah meninggalkan kamar dagang Hei Yue, Yunce tidak kembali ke kediaman Suan Sinyu, melainkan langsung menuju bagian selatan kota. Tak lama kemudian, siluetnya dengan sangat cepat, tenggelam dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, langit baru saja bersinar terang, namun jalanan sudah dipenuhi orang. Wajah asing muncul di jalan tertentu di bagian selatan kota. Orang ini sepertinya berusia 40 atau 50 tahun. Dia bertubuh langsing dan mengenakan jubah polos, topi putih, dan rambut hitamnya cukup panjang hingga mencapai dada. Wajahnya bisa dianggap lembut dan anggun dan dia bahkan memiliki sedikit aura bijak di sekelilingnya. Dia membawa kotak obat di tangan kirinya, sambil mengibarkan spanduk besar dengan tangan mencurigakan. Di spanduk itu tertulis beberapa kata besar yang bengkok. Tabib jenius yang tak tertandingi, tidak ada penyakit yang tidak bisa dipraktikan. Kalau tidak bisa dikultifasikan, potong jejnya sendiri. NB, JJ adalah bahasa gaul Cina untuk D. N, Agains the Gods, Episode 87 Kebetulan. Begitu, tabib jenius, ini muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang yang lewat. Jelas sekali bahwa dia telah mengambil kain entah dari mana dan mengubahnya menjadi spanduk, dan membungkusnya ke depan dan ke belakang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang dibutakan oleh perburuan tersebut. 16 kata yang ditulis miring di sana memancarkan aura gila yang dalam. Lebih jauh lagi, itu benar-benar berima dengan sangat baik. Dari mana asalnya? Dia terlihat sangat subur, namun keluar sepagi ini untuk mengudara dan mencoba menipu orang. Ah, saat ini, sepertinya semakin banyak penipu yang berkeliaran. Bahkan mengaku memotong jejnya, cek-cek. Sepertinya dia bahkan tidak punya JJ, kan? Mengaku sebagai tabib jenius yang tak tertandingi, astaga. Jika ada orang yang benar-benar mempercayai hal ini, mereka bodoh. Jangankan warung, tabib jenius, parubaya itu bahkan tidak punya kursi. Dengan sepanduk terangkat tinggi, dia berjalan tiga putaran dari jalan belakang ke jalan depan tetapi tidak bertemu satupun pasien yang mau mendatanginya. Sebagian besar orang memandangnya seolah-olah dia gila, dan bahkan wanita muda yang sesekali dia lewati akan terkesiap dan menyingkir sambil tersipu. Apa maksudnya? Potong JJ sendiri. Ini sudah ke-18. Jasmine bertanya padanya. Itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Saya hanya ingin membuatnya berima. Yunce dengan sabar menjelaskan dengan wajah serius. Putri ini tidak percaya. Lalu apalagi maksudnya? Kamu dapat mengetahuinya, tabib jenius yang tiada tandingannya, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika tidak dapat menyembuhkan, potong JJ sendiri. Lihat betapa lancarnya alirannya. Jika kamu mengedit menjadi memotong pergelangan tangan kamu sendiri, memotong leher kamu sendiri, atau memotong meridian kamu sendiri dan seterusnya, betapa canggungnya hal itu ketika dibaca. Konsepsi artistik lebih dari sekedar perbedaan dunia. Mengenai JJ ini, sebenarnya bukan sesuatu yang spesifik, dan itu hanya untuk membuatnya berima, itu untuk berima. Yunce dibujuk dengan sabar, sambil perlahan mengusap dahi yang penuh keringat dingin. Dia selalu memandang Jasmine seperti binatang misterius kecil karena kekuatannya dan terkadang secara tidak sadar lupa berapa umurnya sebenarnya. Jasmine kecil yang biasanya mahatau, tiba-tiba tidak mampu memahami konsep, memotong JJ sendiri. Sejak keempat karakter ini tertulis di spanduk, dia terus-menerus bertanya, bertanya, dan bertanya tentang hal itu seperti anak kecil yang ingin tahu. Setelah akhirnya Yunce menjelaskannya, dia tampaknya akhirnya mempercayainya dan tidak bertanya lagi. Hah, susah banget jadi tabib keliling zaman sekarang. Bahkan belum ada satu orang pun yang menanyakan tentang layanan saya. Saya tidak perlu pergi ke toko setup, kan? Hal itu tidak hanya akan membuang-buang waktu dan uang, bahkan mungkin akan menimbulkan kualitas buruk dan merusak rencana saya. Setelah melakukan ronde kelima, Yunce mulai berputar dan mengerang dalam pikirannya. Saat ini, dua orang memasuki jalan dari timur sambil melihat sekeliling. Mereka bergerak dengan langkah tergesa-gesa dengan wajah pahit, seolah baru saja dilanda kemalangan besar. Semua tabib terkemuka di kota telah diundang. Bahkan tabib kepala dan apoteker dari sekte tersebut telah diminta untuk datang. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Jika ini terus berlanjut. Di mana kita harus mencari. Salah satu dari mereka mengerang dengan getir. Eh ya, sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang, kami tidak diperbolehkan kembali jika kami tidak dapat menemukan tabib. Dari kelihatannya, menurutku tidak ada harapan bagi kita untuk kembali hari ini. Yang lainnya berkata dengan muram. Beberapa kelompok saudara sudah berbicara tentang pergi ke luar kota untuk mencari, bagaimana kalau kita mencoba mencari di luar kota juga. Meski jauh, itu lebih baik daripada kembali dengan tangan kosong dan mendapat hukuman. Saat keduanya sedang berbicara, mereka tiba-tiba mengangkat kepala, dan melihat sepanduk kompang camping yang bergoyang maju mundur tidak sepuluh langkah dari mereka. Sial! Tabib jenius yang tak bertanding. Mata mereka langsung berbinar. Oh lupakan saja, kamu bisa tahu dia penipu hanya dengan sekali pandang. Seorang tabib keliling, sebenarnya berani mengaku sebagai tabib jenius. Siapa yang peduli? Kami diinstruksikan oleh atasan kami untuk mencari tabib, dan ini dia. Siapa yang peduli apakah dia nyata atau tidak? Jika dia penipu, tentu saja dia akan ditempatkan. Mari kita berpikir untuk menyelesaikan tugas kita. Dan siapa yang tahu, dia mungkin mempunyai sedikit keahlian dalam praktik pengobatan. Itu benar. Ayo pergi. Keduanya membuat keputusan, dan dengan cepat membuka ke depan, tabib jenius, tabib jenius, Tuan Muda Sekte kami menderita luka parah kemarin dan sangat membutuhkan tabib jenius. Karena kamu mengaku sebagai tabib jenius yang dapat menyembuhkan apapun, maka kamu pasti dapat mengobati luka Tuan Muda Sekte kami tanpa kesulitan apapun. Silakan ikut kami kembali ke Sekte kami segera. Yang satu berdiri di depan, sementara yang lain berdiri di belakang dengan, tabib jenius berada di tengah. Posturnya sebagian berupa ajakan dan sebagian lagi paksaan. Tabib jenius, melirik mereka, dan wawasan dalam pemikiran, Tuan Muda Sekte. Terluka parah. Ini bukan suatu kebetulan, kan? Tabib jenius itu mengelus panjangnya dan dengan tenang bertanya, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang tabib, orang tua ini akan segera mengikutimu kembali. Beranikah aku bertanya? Kamu berasal dari Sekte mana? Kamu akan ketakutan setengah mati setelah kami berbohong dari Sekte mana kami berasal. Keduanya mengangkat hidung mereka dan menyatakan dengan wajah bangga, itu tidak lain adalah Sekte besar nomor satu di kota Sinyu, Sekte Siaw. Jika kamu mampu menyembuhkan luka Tuan Muda Sekte kami, Sekte kami sama sekali tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu tidak hanya akan mendapat ketidakseimbangan yang besar, peringkat kamu juga akan menyebar ke seluruh kota Sinyu. Namun jika kamu tidak mampu menyembuhkannya. Hohoh! Sekte Siaw! Sialan! Alice Yunce, yang telah dia tata dengan cermat, berkedut saat dia mengerang pada dirinya sendiri, apa-apaan ini. Aku juga sangat beruntung. Saya awalnya berencana untuk memamerkan teknik penyembuhan saya dan menghabiskan tiga hari untuk menjadi terkenal di kota Sinyu ini. Maka berita akan sampai ke telinga Sekte Siaw dan mereka akan datang mengundangku. Segalanya telah direncanakan secara logistik. Pada akhirnya, aku bahkan belum menemukan satu orang pun untuk diperbaiki, dan Sekte Siaw sudah datang mengetuk pintuku. Wajah dan sikapnya segera berubah menjadi bangga, dan memiliki sikap seperti seorang ahli ketika dia terkekeh, seorang tabib yang melakukan praktik pengobatan tidak peduli dengan latar belakang keluarga atau situasi keuangan. Setelah bertahun-tahun lelaki tua ini berpraktek pengobatan, sebenarnya tidak ada satupun penyakit atau cedera yang tidak dapat disembuhkan oleh lelaki tua ini. Ayo pergi, bawa orang tua ini ke Sektemu. Mendengarkan betapa percaya dirinya dia, sepertinya dia sebenarnya memiliki sedikit keterampilan. Namun, keduanya tidak terlalu peduli. Satu-satunya hal yang penting adalah membawa kembali ke Sekte mereka. Yang satu memimpin di depan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Seolah-olah mereka takut, tabib jenius ini akan melarikan diri dan membuat mereka tidak mungkin menyelesaikannya. Saat memasuki Sekte Cabang Siao, kesan pertama Yun Che adalah bahwa Sekte itu besar. Sangat besar. Seluruh Sekte terletak di Gunung Bulan Selatan dan terbentang beberapa kilometer dari kaki gunung, namun mereka hanya memasuki bagian luar Sekte tersebut. Inti dari Sekte ini terletak di puncak Gunung Bulan Selatan. Seluruh ini gunung milik Sekte tersebut. Saat Yun Che berjalan di jalan pegunungan, dia menghela nafas dalam hatinya. Di kota Liu Yun tempat dia berasal, klan Siao dianggap sebagai klan terbesar. Tetapi jika dibandingkan dengan cabang-cabang Siao, ia terlalu kecil untuk dilihat. Jika seseorang benar-benar ingin membandingkan, diperkirakan lebih kecil dari 1% dari Sekte Cabang Sekte Siao ini. Jika Sekte Cabang kecil sudah seperti ini, orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya Sekte utama Sekte Siao. Sepanjang perjalanan, Yun Che berusaha keras mengingat rute yang telah mereka lalui. Namun setelah beberapa kali berbelok ke kiri dan ke kanan, bahkan dengan ingatannya yang sangat hebat, pikiran masih menjadi kacau balau. Akhirnya, dia dengan putus asa sampai pada kesimpulan bahwa, kecuali jika seseorang telah tinggal di sini selama beberapa bulan, mustahil untuk tidak tersesat di sini. Jika itu terjadi, metode melarikan diri setelah berhasil, malah berubah menjadi masalah besar. Ya ampun, segala sesuatunya hanya perlu dilakukan semata-mata demi pemilu. Setelah berjalan cukup lama, dan melalui setidaknya pandangan kekuatan profound, dia dipandu ke ruang pengobatan Sekte Cabang yang berada di dekat puncak gunung. Siao Tianan belum tidur sepanjang malam. Setelah menyebabkan pemerintahan di kediaman Suan Sinyu dan kembali, dia tidak meninggalkan ruang pengobatan sama sekali. Melihat keadaan Siao Luoceng yang setengah mati, bisa jadi hatinya benar-benar terkoyak dan kacau balau. Tabib Sekte di ruang pengobatan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan luka Siao Luoceng. Sebenarnya, dia tidak berani menanganinya. Lengan kiri telah hancur menjadi 12 bagian, meridian tubuh bagian atas sepenuhnya rusak, dan profound pulse telah pecah sepenuhnya. Terlepas dari area mana, hanya ada satu metode untuk pemulihan total. Itu menggunakan kristal surga nadi ungu. Kristal surga nadi ungu mengandung kekuatan keilahian yang lemah. Tidak peduli bagian tubuh manusia mana yang terluka, masih mungkin untuk pulih dengan sempurna saat menggunakannya. Memiliki cukup kristal surga nadi ungu setara dengan memiliki kehidupan orang lain. Namun, yang pertama dan terpenting, seseorang memerlukan tabib tingkat tinggi yang memiliki kemampuan untuk menggunakan harta kelas dunia semacam ini, yaitu kristal langit nadi ungu. Sekte Xiao memang memiliki sebongkah kristal surga nadi ungu seukuran telapak tangan, tapi itu bisa dianggap benda paling berharga di seluruh sekte cabang ini. Tapi bagi Xiao Luo Cheng, sekte cabang mengeluarkannya. Namun, apakah itu orang-orang dari sekte mereka atau dari kota, tidak ada yang tahu cara menggunakan kristal langit nadi ungu. Itu karena seukuran kuku pun dianggap sangat berharga. Belum lagi menyentuh atau menggunakannya, sangat sedikit yang pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun beberapa kitab pengobatan telah menuliskannya dan beberapa tabib sudah hafal, sama sekali tidak ada yang berani menggunakannya. Karena kesalahan sekecil apapun akan menyianyiakan kristal langit nadi ungu. Jika Xiao Luo Cheng tetap tidak sembuh. Konsekuensinya cukup jelas. Kematian yang cepat bahkan dianggap ringan. Masuk akal bahwa tidak peduli seberapa tinggi bakat bawaan seseorang, atau seberapa besar harapan yang diberikan pada orang itu, begitu dia menjadi lumpuh, dia akan menjadi tidak berguna. Tidak mungkin ada uang yang dibelanjakan untuknya setelah itu, karena itu hanya akan sia-sia belaka. Tapi Xiao Luo Cheng berbeda, dia masih berstatus cucu ipar dari sesepuh sekte utama sekte Xiao. Seluruh cabang sekte di kota Sinyu mengandalkan status Xiao Luo Cheng untuk mengubah nasib mereka. Alasan besar mengapa Xiao Wu Ji bersedia menjodohkan cucunya sendiri dengan Xiao Luo Cheng adalah karena kemampuan bawaannya dianggap cukup bagus. Bahkan di sekte utama, itu akan dianggap di atas rata-rata. Tapi sekarang dia berada dalam kondisi ini, mungkin hanya ada satu hasil. Dan itu demi Xiao Wu Ji yang memutuskan pernikahan ini. Ketika Xiao Tianan dengan kejam berteriak tentang bagaimana Xiao Luo Cheng masih dianggap sebagai cucu ipar dari tetua sekte utama di gerbang kediaman Suan Sinyu, dia menakuti seluruh kediaman Suan Sinyu, namun pada saat yang sama, dia sendiri ketakutan. Sebenarnya lebih gugup dari siapapun. Jika orang-orang yang diutus Xiao Wu Ji, melihat kondisi luka Xiao Luo Cheng dan berbalik, dia hanya bisa menangis tanpa harapan. Mereka tidak akan lagi menyianyiakan satu pemikiran pun pada orang cacat. Ini pasti merupakan hasil yang paling normal. Jadi, apapun yang terjadi, Xiao Tianan harus menemukan cara apapun untuk memulihkan kondisi Xiao Luo Cheng sebelum orang-orang dari sekte utama tiba. Bahkan sampai-sampai dia tidak segan-segan mengeluarkan harta pentingnya, kristal surgawi nadi ungu. Tentu saja tidak mungkin memulihkan kekuatan yang di dalam, tetapi jika kristal surgawi nadi ungu mampu memulihkan merdiannya, pembuluh darahnya yang di dalam, dan mendapatkan kembali bakat aslinya, bahkan jika dia tidak memiliki energi yang di dalam, dia tetap tidak akan bisa melakukannya. Lagi menjadi cacat. Kemungkinan terburuknya, dia harus memulai dari awal. Kemungkinan Xiao Wu Ji memutuskan pernikahannya juga akan jauh lebih rendah. Sepanjang malam ini, Xiao Tianan menyuruh orang-orangnya mencari hampir semua tabib di kota Sinyu. Ini juga terdiri dari setiap tabib dan apotekar. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani menggunakan kristal langit nadi ungu, dan mereka juga tidak bisa menemukan metode pengobatan lain. Saat kondisi luka Xiao Luoceng berlangsung sehari, harapan untuk kesembuhan juga menjadi semakin tidak pasti. Xiao Tianan sangat khawatir hingga menyebabkan beberapa helai rambut memutih. Dia sangat membenci Yunce. Sekte Master Xiao, orang tua ini benar-benar tidak berdaya dan malu. Cedera Tuan Muda Sekte terlalu parah. Orang tua ini tidak kompeten dan hanya bisa meresepkan obat untuk menstabilkan kondisinya untuk sementara. Mengenai obatnya, eh iya, mungkin satu-satunya yang bisa menyembuhkan luka Tuan Muda Sekte adalah kristal langit nadi ungu. Namun, ini masih pertama dalam hidup lelaki tua ini dia melihat benda suci ini dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya. Dukun, semua omong kosong dan sampah tak berguna. Xiao Tianan berteriak keras pada mereka sambil gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. N. Against the Gods, Episode 88 Pembukaan Mendalam Satu Jari Menghadapi kecaman Xiao Tianan, semua tabib menundukkan kepala. Mereka sangat marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka bentrok dalam hati, dengan luka seperti itu, dia bisa dianggap cacat seumur hidup. Mungkin menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak mungkin menyelamatkannya. Meskipun ada kristal surga nadi ungu di sini, bagaimana orang di kota sinyu yang kecil ini dapat mengetahui cara menggunakannya untuk memiliki kemampuan memanfaatkan kristal surga nadi ungu. Itu mungkin hanya bagi kepala tabib di kota kekaisaran dan sekte super itu. Saat ini, Xiao Zaihe berjalan dan berbisik di samping Xiao Tianan, tabib lain telah tiba. Biarkan dia masuk. Xiao Tianan berkata dengan wajah dingin. Jelas sekali, hatinya telah berubah menjadi abu, dan dia tidak memiliki harapan apapun terhadap para tabib di kota sinyu ini. Jika dia mengundang tabib ahli dari kota kekaisaran, kesampingkan apakah mereka bersedia melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini atau tidak. Hanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke sini, mungkin sudah terlambat bahkan dengan kristal surga nadi ungu. Lebih mustahil lagi mengirim Xiao Luoceng ke kota kekaisaran. Dengan kondisinya saat ini, apalagi 10 hari atau setengah bulan, bahkan satu hari perjalanan yang begelombang pun akan terlalu berat untuk ditanggungnya. Yun Che berjalan dengan langkah lambat. Salah satu tangannya membawa kotak obat dan yang lainnya, yang mencurigakan, masih memegang bendera itu. Ketika orang-orang di ruangan itu akhirnya melihat dua baris kata yang dia tulis di benderanya dengan jelas, beberapa orang langsung tertawa terbahak-bahak. Alis Xiao Tianan juga satu ke atas dan satu ke bawah. Lalu ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Saat dia baru saja akan membuat Xiao Zaihe mengusir orang yang jelas-jelas terlihat seperti penipu ini, dia malah mendengar apa yang dikatakan, tabib jenius, ini, oh. Kilau ini. Saya tidak menyangka sebenarnya ada kristal surga nadi ungu di kota sinyu yang kecil ini. Ini benar-benar layak untuk sekte terbesar di kota sinyu. Namun, kemurnian kristal langit nadi ungu ini sedikit lebih rendah, hanya enam setengah dari sepuluh. Hal ini tentu sedikit memalukan. Tapi untuk menyembuhkan luka biasa, ini sudah cukup. Saat kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir langsung terkejut. Tidak jarang bisa mengenali kristal langit nadi ungu. Bahkan jika seseorang belum pernah makan daging babi sebelumnya, ia masih akan mengenali seekor babi yang sedang berlari. Catatan dan legenda tentang kristal langit nadi ungu tidak terhitung jumlahnya. Tapi untuk mengetahui kemurnian Purple Venet Heaven Crystal secara sekilas, tidak mungkin melakukan hal itu kecuali seseorang yang mengetahui kristal langit nadi ungu dengan sangat baik. Mungkinkah orang ini tiba-tiba sangat familiar dengan kristal langit nadi ungu? Atau apakah itu? Bahwa dia mengarang segalanya? Benar. Dia pasti sedang bicara sembarangan. Orang ini sepenuhnya adalah wajah asing dan dia belum pernah terdengar di dunia pengobatan. Selain itu, pakaian ini hampir seperti menempelkan dua kata, penipu, ke wajahnya. Para tabib berpikir dalam hati mereka seperti ini, satu demi satu. Namun tak lama kemudian, mereka malah menemukan bahwa Xiao Tianan dan Xiao Zaihe secara bersamaan menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu dapat mengidentifikasi kristal surga nadi ungu. Xiao Tianan berkata dengan kerutan saat jantungnya bergetar. Karena tingkat kemurnian kristal surga nadi ungu yang diucapkan oleh tabib jenius ini sebenarnya tidak turun sedikitpun. Sepotong kristal surga nadi ungu ini selalu menjadi harta paling berharga di sektanya dan selalu disembunyikan di tempat paling rahasia. Hanya sedikit orang di sekte yang pernah melihatnya. Terlebih lagi, kata-kata tentang kemurniannya tidak mungkin bocor. Dia benar-benar bisa mengetahui kristal langit nadi ungu hanya dengan sekali pandang. Tanpa seringnya berhubungan dengan kristal langit nadi ungu, seseorang pasti tidak akan mampu mencapai hal ini. Mungkinkah tabib keliling yang tampak seperti penipu ini? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, benar-benar seorang tabib jenius. Hehehe, tentu saja aku mengenalinya. Sebagai seorang praktisi pengobatan, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui salah satu harta pengobatan yang paling berharga? Yunce samar-samar tertawa dengan cara yang sangat misterius. Lalu, apakah kamu tahu cara menggunakannya? Xiao Tianan memaksakan maju dan suaranya menjadi agak tergesa-gesa. Yunce melirik Xiao Luo Cheng yang terbaring sakit, dan berkata, tentu saja. Namun, cedera Tuan Muda Sekte yang terhormat, sebenarnya tidak memerlukan penggunaan kristal langit nadi ungu ini. Omong kosong. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yunce, semua tabib di ruangan itu menampilkan ekspresi meremehkan dan meremehkan. Salah satu dari mereka bahkan langsung berteriak keras sambil menatap Yunce dengan marah, apakah kamu tidak tahu betapa beratnya cedera Tuan Muda Sekte Xiao? Untuk menyembuhkan luka dalam, satu-satunya cara bergantung pada kristal langit nadi ungu. Sekte Master Xiao, tabib keliling ini jelas penipu. Orang tua ini telah berpraktik pengobatan selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kata-kata sebelumnya, seharusnya hanya menebak-nebak dan dibuat-buat. Huff, untuk benar-benar mencoba menipu kepala Sekte Xiao, kamu punya keberanian yang besar. Master Sekte Xiao sebaiknya mengusirnya, agar tidak jatuh ke dalam perangkap penipu ini. Nama orang ini adalah Sun Hong, salah satu dari tiga tabib jenius di kota Sinyu yang memiliki prestise sangat tinggi di komunitas pengobatan kota Sinyu. Hahaha. Yunce sedikit tertawa dan kemudian sedikit menutup matanya untuk berbicara perlahan, cedera Tuan Muda Sekte ini, saya meliriknya beberapa kali sebelumnya dan sudah memahami permasalahan dengan jelas. Tulang lengan kirinya benar-benar hancur, setengahnya. Meridian seluruh tubuhnya rusak, dan pembulu darahnya yang dalam telah pecah. Tubuhnya diserang oleh cuaca dingin tadi malam, jadi selain terluka, dia juga jatuh sakit dan itulah sebabnya dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Apakah saya benar atau salah? Ekspresi Sun Hong membeku untuk beberapa saat, dan kemudian segera menjawab dengan nada meremehkan, saat ini, seluruh kota mengetahui tentang luka berat Tuan Muda Sekte Siao. Kamu bahkan tidak mendiagnosis cedera Tuan Muda Sekte Siao, namun kamu marah dengan sangat jelas. Sudah jelas bahwa kamu mendengarkan dari suatu tempat. Penipu sepertimu tidak akan tahu, bahwa mustahil menyembuhkan luka parah seperti itu hanya dengan menggunakan obat-obatan biasa. Di dunia ini, satu-satunya hal yang mungkin bisa menyembuhkannya, adalah kristal langit nadi ungu. Orang tua ini juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Terlebih lagi, katanya sepenuhnya melanggar prinsip ilmu pengobatan. Dia tidak diragukan lagi adalah penipu. Seorang lelaki tua lainnya, dengan janggut yang sudah memuti, berbicara perlahan. Hahaha. Saat Yunce mendengar kata-kata mereka, dia tertawa keras tiga kali. Tapi dia sama sekali tidak marah, dan dengan santainya dia berbicara, diagnosis seorang tabib, menekankan pada, lihat, dengar, tanya, rasakan, dengan, lihat, sebagai sekeliling, dan, dengarkan, tanya, rasakan, sebagai pendukung. Penyakit pasien semuanya terlihat pada coraknya. Jika aku bahkan tidak bisa mengetahui luka junior ini hanya dengan, melihat, bukan aku akan direduksi menjadi tabib biasa. Dengan satu kalimat, dia menyinggung setiap tabib yang hadir. Karena tidak satupun dari mereka yang mampu mendiagnosis langsung luka siao luoceng hanya dengan, melihat. Sun Hong segera berkata sambil mencibir, karena keahlian pengobatan tabib jenius sangat unggul, bagaimana kalau kamu, melihat, dan melihat penyakit apa yang saya derita. Yunce meliriknya dengan acu tak acu dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu juga seorang praktisi pengobatan. Perawatan diri kamu yang biasa tidak buruk, dan tidak ada penyakit parah yang menimpa kamu. Namun, dalam urusan hubungan seksual, kamu tidak memiliki sedikitpun pengendalian diri. Bagian bawah alis kamu gelap, dan sepertinya kamu setidaknya telah mengeluarkan vitalitas kamu dua kali berturut-turut. Namun setelah itu, kamu tidak tidur semalaman. Nampaknya kamu diundang ke sini tepat setelah selesai berhubungan intim. Haha, kamu sudah tidak muda lagi. Dengan seringnya melakukan hubungan intim yang juga bertepatan dengan malam persalinan, ginjal kamu menjadi sangat lemah. Sun Hong langsung bersandar di tempatnya, dan bersantai untuk waktu yang lama. Sebaliknya, kau lah yang menderita penyakit parah. Yun Che mengalihkan perhatian ke pria tua berjanggut putih yang berbicara sebelumnya dan berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Sejak satu tahun yang lalu, kakimu sudah mulai terasa sakit, dan sangat parah terutama pada siang hari. Kamu mengira hal ini disebabkan oleh masuknya kelembapan dan angin dingin, sehingga sering menggunakan benda hangat untuk memulihkan diri. Namun setelah satu tahun, gejala yang kamu alami tidak hanya berkurang, tetapi malah menjadi lebih buruk. Pria tua itu langsung melebarkan mata lamanya dan berkata dengan terkejut, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Yun Che melanjutkan, penyakit di kakimu, pada dasarnya bukan disebabkan oleh angin dingin dan kelembapan yang sama sekali. Kalau tebakanku benar, dua tahun yang lalu, kamu cakrawala ular panjang berwarna merah tipis. Kamu seorang praktisi pengobatan dan sering mengumpulkan tanaman obat. Oleh karena itu, kamu mungkin membawa penawarnya, dan tidak mempermasalahkannya lagi setelah kamu menelan penawarnya. Namun tahukah kamu, kalau nama ular ini adalah ular ukir bunga bermata giyok? Penampilannya tidak berbeda dengan ular benang merah biasa. Namun, ia membawa sejenis racun yang tidak dapat didetoksifikasi dengan penawar racun biasa. Racun yang jenis ini tetap tersembunyi di dalam tubuh dan perlahan mulai beraksi setelah satu tahun. Anggota tubuh bagian bawah akan menjadi sangat sakit pada awalnya, dan seiring dengan menyebarnya toksisitas. Mata lelaki tua itu sudah terbuka lebar hingga ekstrim dan bahkan janggutnya bergetar hebat, itu benar. Benar. Apa yang kamu katakan itu benar sekali. Orang tua ini memang pernah mengidap ular berwarna merah dua tahun yang lalu dan orang tua ini mengira itu hanyalah ular benang merah biasa. Penyakit kaki saya juga memang dimulai satu tahun yang lalu. Saya menggunakan item yang dikaitkan dengan yang dan memulihkan diri selama satu tahun, tetapi tidak sedikit meringankan. Seorang tabib jenius, benar-benar tabib jenius. NB, jika ada yang bingung dengan semua hal yang ini, pada dasarnya yang adalah singkatan dari, hangat, sebaliknya untuk Yin. Orang tua ini berpikir bahwa gejala kaki disebabkan oleh angin dingin dan kelembapan, jadi dia mencoba menggunakan yang bahannya hangat. Tapi racunnya adalah yang jadi malah menyeperburuk keadaan. Ria tua ini juga merupakan salah satu dari tiga tabib jenius yang dikenal luas di kota Sinyu. Namanya Gongsun Siyu, dan pengaruhnya di komunitas pengobatan kota Sinyu bahkan lebih tinggi dari Sun Hong. Saat kata-katanya diucapkan, setiap tabib yang hadir tercengang. Hanya dengan melihat sekilas, dia sebenarnya bisa mengetahui berapa kali Sun Hong melakukan hubungan intim tadi malam, dan bahkan mengetahui tentang penyakit Gongsun Siyu. Bahkan jenis ular yang menggigitnya dua tahun lalu pun diucapkannya dengan sangat detail. Tingkat kemampuan ini, apalagi untuk mencapainya, mereka bahkan tidak berani. Keterampilan ini benar-benar seperti dewa. Mungkin orang yang mengiranya penipu ini, sebenarnya adalah seorang tabib jenius. Tidak. Harus dikatakan bahwa dia adalah seorang tabib yang jenius. Tabib jenius, dengan cara apa racun orang tua ini bisa dihilangkan? Ular ukiran bunga bermata giyok. Lelaki tua ini telah hidup selama hampir delapan dekade, namun belum pernah mendengar tentang ular jenis ini. Gongsun Siyu yang menunjukkan rasa benci terhadap Yun Che, kini malah membungkuh ke depan dan berkonsultasi dengan wajahnya yang penuh kekaguman yang tulus. Cara dia bertanya, juga berubah menjadi tabib jenius. Yun Che sedikit berpikir sejenak, dan berkata, 100 gram teratai hati es. 250 gram campuran kuins. Konsumsilah setiap hari pada siang hari dan racunnya secara alami akan sembuh total setelah satu bulan. Selain itu, selama satu bulan ini, usahakan untuk mengonsumsi makanan hangat dan pedas sesedikit mungkin, dan jangan tidur terlalu lama setiap hari. Gongsun Siyu dengan tulus mengingatnya dan membungkuh dalam-dalam kepada Yun Che, tabib jenius tidak hanya menyelamatkan nyawa orang tua ini, kamu juga membuka mata orang tua ini. Mohon maafkan omong kosong bodoh orang tua ini sebelumnya. Kamu benar-benar layak menyandang gelar tabib jenius. Semua tabib yang hadir memiliki ekspresi kaget di wajah mereka dan ekspresi mata mereka yang menatap Yun Che benar-benar berubah. Terlebih lagi, Xiao Tianan mengungkapkan ekspresi harapan di wajahnya. Ini mungkin benar-benar seorang tabib jenius. Dia mungkin benar-benar bisa menyembuhkan lukaan aku. Haha, kamu menyanjungku. Kata Yun Che sambil tidak mempedulikannya. Pandangannya beralih ke Xiao Zai He dan berkata, omong-omong, masalah pada tubuhmu juga tidak kecil. Aku. Xiao Zai He mengulurkan tangannya dan menunjuk dirinya sendiri dengan wajah bingung. Dalam beberapa bulan terakhir ini, bukankah kamu melakukan upaya besar untuk secara paksa membuka pintu masuk dalam bintang bahu kamu karena kamu ingin membuka nadiprofaun ini? Yun Che bertanya dengan nada yang tidak perlu ditanyakan lagi. Mulut Xiao Zai He terbuka saat keheranan mewarnai seluruh wajahnya, bagaimana? Bagaimana kamu mengetahuinya? Omong kosong. Ekspresi Yun Che menjadi serius, kamu merasakan bahwa pintu masuk yang ke dalam ini agak longgar dan percaya bahwa itu akan terbuka secara alami sehingga kamu tidak bisa menyerangnya setiap hari dengan energimu yang di dalam. Tapi kamu bahkan tidak memahami kebenaran dibalik nadiprofaun. Karena kamu menyerangnya dengan cara ini, tidak hanya mustahil bagimu untuk membuka paksa nadiprofaun, kamu juga telah merusak nadiprofaun. Jika kamu terus melanjutkan seperti ini, tidak hanya nadiprofaun akan hancur total, bahkan pembulu darahmu yang dalam pun akan mengalami kerusakan permanen. Kulit Xiao Zai He segera berubah dan kemudian dipenuhi ketakutan yang mendalam. Sebagai seorang praktisi profaun, jika profaun puls mengalami kerusakan permanen, itu pasti merupakan pukulan yang fatal. Dia berbicara dengan wajah ketakutan, orang ini memang melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh tabib jenius. Saya selalu menyerang nadiprofaun bintang bahu. Tapi bukan saja saya tidak mengalami kemajuan, bahkan bintang bahu seringkali merasakan nyeri yang tumpul. Ini, ini. Tolong tabib jenius, kamu harus menyelamatkan saya. Yunce memandangnya sebentar dan sedikit mengangguk, saat aku memasuki kerajaan Chang Feng ini, aku tidak mengenal banyak orang. Bertemu seseorang berarti dipertemukan oleh takdir. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menyukai kali ini. Setelah selesai berbicara, Yunce tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kirinya. Di tengah ekspresi bingung semua orang, dia menunjuk ke tempat di mana bintang bahu si Xiao Zai He berada. Kemampuan pemurnian mutiara racun langit diam-diam melewati ujung penjepit untuk memasuki tubuh si Xiao Zai He. Beberapa napas kemudian, ia segera membuka pintu masuk ke dalam bintang bahunya. Yunce menarik dan tersenyum misterius. Namun seluruh tubuh si Xiao Zai He menatap kosong ke tempatnya, seolah-olah dia tidak berani memercayai apa yang telah terjadi. Setelah sekian lama, dia dengan kuat menekan bahunya saat seluruh tubuhnya gemetar karena gembira. Dia sangat bersemangat ketika dia berteriak, dibuka. Nadi profound bintang bahuku benar-benar terbuka. Dibuka. Reaksi Xiao Zai He, dengan kata, terbuka, yang keluar dari mulut, langsung membuat semua orang yang hadir mengerti apa yang telah terjadi. Semuanya secara bersamaan menjadi terpanas di suatu tempat. Lalu tiba-tiba, Gongsun siu maju ke depan dan dengan suara serak, berteriak kaget, pembukaan mendalam satu jari. Ini adalah pembukaan mendalam satu jari yang legendaris. Empat kata, pembukaan mendalam satu jari, bagaikan sambaran petir. Tubuh semua tabib gemetar saat mereka menatap dalam waktu yang sangat lama. Setelah itu, seluruh tubuh mereka menjadi kaku seolah-olah membatu. N. Agains the Gods, Episode 89 Tangan Dewa Yang Eksentrik. Itu benar. Kemampuan untuk membuka nadi profound, hanya dengan menggunakan satu jari. Ini pasti, pembukaan mendalam satu jari, yang legendaris. Astaga. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung untuk menyaksikan teknik pengobatan yang mendalam ini seumur hidup. Seorang tabib tua berteriak dengan wajah penuh kegembiraan. Dikabarkan bahwa tabib top kerajaan Chang Feng kami, Gu Qihong, dapat membantu praktisi mendalam melubangi nadi profound embun bunga matahari, benih kosong, dan gerbang jantung mereka setelah melahirkan. Namun, dia pasti tidak bisa menggunakan, pembukaan mendalam satu jari. Orang ini. Dia kemungkinan besar adalah seorang tabib jenius yang tak tertandingi bahkan melebihi Gu Qihong. Semua tabib yang hadir tampak bersemangat. Mata mereka bergetar dan hampir kehilangan kendali atas perasaan mereka. Xiao Tianan mengerutkan kening dan berkata, pembukaan mendalam satu jari, apa maksudnya? Kepala Tetua Aula Pengobatan Cabang Sekte, Tabib Xiao Baikau maju ke depan dan berkata, Sekte Guru, kamu tidak melakukan praktik pengobatan sehingga kamu mungkin tidak mengetahuinya. Pembukaan mendalam satu jari, ini sebenarnya adalah teknik pamungkas dalam bidang pengobatan. Hanya membutuhkan satu jari untuk dapat dengan cepat membuka nadi profound seorang praktisi setelah melahirkan. Sekte Master secara alami mengetahui betapa sulit dan berbahayanya membuka nadi profound setelah melahirkan. Kecuali seseorang sangat menguasai tubuh manusia dan telah mencapai puncak kemahiran pengetahuan pengobatan, hal tersebut pasti mustahil untuk dicapai. Selain itu, di seluruh benua Tian Suan, jumlah praktisi pengobatan luar biasa yang mampu mencapai, pembukaan mendalam satu jari, jika dijumlahkan, bahkan tidak melebihi lima. Zai He selalu ingin membuka nadi profound bintang bahunya, tapi selalu gagal. Namun hanya dengan satu jari, tabib jenius ini membuka nadi profound bintang bahu Zai He dalam waktu singkat. Teknik ilahi ini, tepatnya adalah pembukaan mendalam satu jari. Saat Xiao Baikau mengatakan itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke arah Yun Che saat mereka menunjukkan tanda-tanda kekaguman dan kekaguman. Apa? Sebenarnya ada teknik ilahi seperti itu. Xiao Tianan tampak terguncang, kalau begitu. Jika tabib jenius ini bersedia, bukankah dia akan mampu membuka semua nadi profound dari seorang praktisi mendalam, dan melahirkan nadi dewa roh surgawi yang legendaris? He he, tentu saja itu tidak mungkin. Xiao Baikau mantap, tabib biasanya tidak melatih kekuatan mereka dalam, sehingga umur mereka biasanya tidak lama. Jika mereka mampu membuka satu pintu masuk dalam waktu seratus tahun, itu sudah cukup untuk membuat seseorang bangga dengan hidup mereka. Tabib sakti kota kekaisaran Chang Feng, Gu Qihong, kini berusia seratus enam puluh tahun. Dalam seratus tahun dia mampu membuka nadi profound embun bunga matahari, benih kosong, dan gerbang jantung. Kemampuannya sudah satu dalam satu milenium dan dia seharusnya mampu mencapai kondisi, pembukaan mendalam satu jari, pada waktunya. Dari apa yang saya tahu, di benua Tian Suan saat ini, praktisi pengobatan terkemuka sudah dapat membuka enam nadi profound. Jika seorang praktisi mendalam tidak dilahirkan dengan enam nadi profound terbuka, dan disukai oleh tabib jenius ini, enam nadi profound itu bisa dibuka secara langsung setelah melahirkan. Namun ini juga merupakan batas yang dapat dicapai oleh benua ini saat ini. Pembukaan semua nadi profound pasca kelahiran yang disebutkan oleh Master Sekte, pada dasarnya tidak mungkin tercapai. Itu juga bukan sesuatu yang mampu dicapai oleh orang biasa. Gongsun Siu tidak dapat menahannya lagi dan maju ke depan untuk bertanya dengan hormat, tabib jenius, kamu baru saja menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya kamu memasuki kekaisaran Changfeng. Mungkinkah kamu bukan warga negara dari kerajaan Changfeng kita? Mata orang banyak langsung tertuju pada Yunce. Itu benar. Jika dia adalah warga kerajaan Changfeng yang memiliki teknik ilahi seperti itu, dia pasti sudah lama terkenal di seluruh negeri. Di seluruh kekaisaran Changfeng, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang seorang tabib jenius yang memiliki teknik ilahi seperti itu. Jelas sekali bahwa tabib jenius ini bukanlah orang dari kekaisaran Changfeng. Yunce sedikit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, saya berasal dari kekaisaran Phoenix ilahi. Saya melakukan perjalanan ke kekaisaran Changfeng satu bulan yang lalu dan baru tiba di kota Sinyu pagi ini. Wilayah Phoenix ilahi. Hati semua orang terkejut sekali lagi. Kekaisaran Phoenix ilahi, kekuasaan nomor satu di benua Tian Suan. Wilayahnya dua kali lipat luas wilayah enam negara lainnya jika dijumlahkan. Bagaikan seekor singa yang dengan bangga berada di pusat benua Tian Suan, kekuatan nasionalnya bahkan jauh lebih tak tertandingi. Meskipun enam negara lainnya adalah negara merdeka, mereka masih tunduk di hadapan kekaisaran Phoenix ilahi dalam banyak situasi. Wilayah kekaisaran Phoenix ilahi sangat luas, yang berarti secara alami juga kuat. Dalam setiap aspek, ia melampaui kekaisaran Changfeng dalam beberapa level. Jika kita membandingkan kekaisaran Changfeng dengan kekaisaran Phoenix ilahi, kurang lebih sama dengan membandingkan kota Liuyun dengan kekaisaran Changfeng, dan keduanya hampir tidak boleh disebutkan secara bersamaan. Selain itu, warga kekaisaran Changfeng semuanya memiliki rasa hormat, tidak peduli seberapa besarnya, terhadap warga kekaisaran Phoenix ilahi. Jadi kamu sebenarnya adalah seorang tabib jenius dari kekaisaran Phoenix ilahi. Sikap Gongsun Siu lebih menjadi hormat, bolehkah saya menanyakan nama kamu? Nama keluargaku adalah Huangfu. Yunce menjawab dengan santai. Huangfu. Gongsun Siu pertama kali tercengang. Dia tetap diam selama beberapa detik sebelum tiba-tiba menampilkan wajah terkejut, dan bertanya dengan suara bergetar, apakah mungkin? Mungkinkah kamu adalah senior Huangfu Hei dari kekaisaran Phoenix ilahi, Eccentric God Hand? Ketika tiga kata, Huangfu Hei, keluar, sekali lagi terjadi sambaran petir tiba-tiba. Semua tabib yang hadir membuka mulut mereka begitu lebar hingga dagu mereka hampir menyentuh lantai. Detak jantung Yunce langsung berdebar kencang. Eh, sial. Sebenarnya ada orang seperti itu. Saya secara khusus memilih nama keluarga yang sangat tidak biasa ini. Ah. Yunce mengaku berasal dari kekaisaran Phoenix ilahi untuk menyembunyikan identitasnya. Hal ini terutama karena kekaisaran Chang Feng tidak memiliki, tabib jenius, yang setingkat dengannya, dan hal ini juga untuk mencegah sekte Xiao menyelidikinya. Bahkan jika mereka pergi ke kekaisaran Phoenix ilahi, mereka memerlukan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk mendapatkan beberapa hasil. Saat itu, dia pasti sudah pergi. Namun, dia tidak menyangka kekaisaran Phoenix ilahi benar-benar memiliki tabib jenius bernama Huang Fu. Selain itu, ia sangat terkenal sehingga bahkan tabib kota rendahan dari kekaisaran Chang Feng pun pernah mendengar nama ini. Yunce hanya bisa meletakkan tangannya di sepanjang-panjangnya dan melanjutkan, Oh! Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang dari kekaisaran Chang Feng akan mengetahui nama saya. Itu benar. Saya Huang Fu dia. Namun julukannya, tangan dewa eksentrik, hehehe, jangan dibicarakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, seluruh aula pengobatan meledak dalam kegembiraan, dan semua tabib bertindak seolah-olah mereka sudah gila. Sun Hong segera menghempaskan dirinya ke depan dan hampir tidak tergeletak di lantai. Dia begitu gembira sehingga pidatonya menjadi tidak jelas, jadi. Jadi yang lebih tua sebenarnya adalah Huang Fu senior, tangan dewa eksentrik. Junior ini baru saja tapi seperti kelelawar, dan benar-benar mengakui kata-kata yang menyinggung seperti itu. Aku benar-benar terlalu malu pada diriku sendiri dan terlalu malu untuk menunjukkan wajahku. Saya harap senior Huang Fu yang hebat dapat memaafkan kesalahan saya yang rendahan. Aku yang jompo benar-benar melihat tangan dewa eksentrik yang legendaris dengan mataku sendiri. Dan juga menerima bimbingan pribadi dari senior Huang Fu, saya benar-benar tidak hidup dengan sia-sia. Gongsun Siu berkata dengan sangat emosi. Tidak heran kamu bisa menggunakan teknik ilahi, pembukaan mendalam satu jari. Jadi sebenarnya itu adalah senior Huang Fu kelas dunia. Aku sebenarnya sedang melihat tangan dewa eksentrik yang legendaris. Apakah? Apakah ini mimpi? Jika senior Huang Fu bisa memberiku sedikit nasihat, itu pasti akan lebih efektif daripada menghabiskan separuh hidup dengan membaca kitab pengobatan. Rumor mengatakan bahwa keahlian pengobatan senior Huang Fu tidak hanya mencapai puncaknya, dia juga bertindak secara eklektik, dan melakukan apa yang dia mau. Bertemu denganmu hari ini, kamu benar-benar mengharumkan namamu. Yun Che masih memegang bendera kecil dan usang itu. Namun, ketika para tabib melihat bendera itu lagi, mereka tidak lagi mengejeknya dengan nada meremehkan. Sebaliknya, mata mereka menyala-nyala karena kekaguman, dan memandangnya, seolah-olah itu adalah benda suci. Dikabarkan bahwa Huang Fu dia dijuluki tangan dewa eksentrik karena kepribadiannya yang eksentrik. Apakah dia memperlakukan seseorang atau tidak tergantung pada suasana hatinya? Terkadang dia serius, terkadang dia pelimplan dan mudah patah, namun di saat lain, dia sangat tidak menuntuh. Dan tabib jenius yang akan mengibarkan bendera untuk melakukan praktik pengobatan di jalanan, ini hanyalah tipuan dari tangan dewa eksentrik. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa ini sangat cocok dengan kepribadian tangan dewa eksentrik ini. Enam belas kata sombong ini, setiap kalimat berima dengan bakat sastra yang luar biasa. Kaligrafi yang bengkok sepertinya mengandung pengetahuan pengobatan yang tiada taranya. Sertakan empat kata terakhir, selain tangan dewa eksentrik, siapa lagi yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Wajah Xiao Baikau memerah saat dia menoleh ke arah Xiao Tianan dan dengan bersemangat berkata, Selamat kepada Master Sekte. Saya mengucapkan selamat sebesar-besarnya kepada Master Sekte. Ini benar-benar surga yang menunjukkan kebaikan kepada Sekte Xiao kita. Kali ini, Tuan Muda Sekte sekarang dapat diselamatkan. Senior ini sebenarnya adalah, tangan dewa eksentrik, Huang Fu He yang terkenal di dunia. Jika dia bersedia membantu, Tuan Muda Sekte pasti akan aman dan sehat. Tangan dewa eksentrik, ini benar-benar seorang tabib jenius yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Tianan mendengar julukan, Tangan Dewa Eksentrik. Tetapi ketika melihat reaksi Xiao Baikau dan para tabib sektanya, dia tahu bahwa orang ini jelas merupakan orang yang luar biasa di dunia pengobatan, dan dia bahkan mungkin tidak berada di bawah tabib jenius terbaik di kerajaan Chang Feng, Gu Qi Hong. Huang Fu Senior lebih dari sekadar tabib jenius, dia bisa disebut orang suci di dunia pengobatan. Xiao Baikau berkata dengan semangat. Nama, Tangan Dewa Eksentrik, hanya ada di legenda. Dia tidak akan pernah berani berpikir bahwa suatu hari dia akan melihat real deal, dan tidak berpikir bahwa mereka juga akan berada di ruangan yang sama bersama-sama. Kegembiraan Xiao Baikau luar biasa, rumor mengatakan bahwa Huang Fu Senior tampaknya baru berusia 45 tahun, dan rambut serta janggutnya bahkan tidak memiliki sedikitpun warna putih. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak mengembangkan kekuatan di dalamnya. Namun, Master Sekte harus tahu bahwa, terlepas dari penampilannya, dia sudah berusia lebih dari 500 tahun. Apa? Tidak memupuk kekuatan yang dalam. Namun mampu hidup hingga usia 500 tahun, dan terlihat semudah itu. Xiao Tianan sangat terkejut. Dia menyelidiki kekuatan Tangan Dewa Eksentrik dan menemukan bahwa tangan itu hampir berada di alam Naschen Profound. Itu benar. Ini adalah bukti yang cukup tingginya-tingginya keahlian pengobatannya. Bahkan bisa dikatakan berada pada level yang inovatif. Rumor juga mengatakan bahwa jika dia bersedia menyelamatkan seseorang, tidak peduli apakah orang tersebut lumpuh total atau jika organ di dalamnya hancur, selama seseorang masih memilikinya satu nafas, dia dapat menyelamatkan orang tersebut. Terlebih lagi, dia tidak pernah gagal sebelumnya. Meskipun Tuan Muda Sekte mengalami luka serius, di matanya, kemungkinan besar itu hanyalah luka ringan. Baru saja, dia bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin menyelamatkan Tuan Muda Sekte, dia bahkan tidak perlu menggunakan kristal langit nadi ungu. Meskipun Tuan Muda Sekte mengalami bencana besar, Tabib Jenius ini segera jatuh dari surga untuk menyelamatkannya. Ini berarti Tuan Muda Sekte tidak ditakdirkan menjadi orang cacat. Selain itu, Tabib Jenius ini dapat membuka setidaknya 5 atau bahkan 6 nadi profound. Jika kita bisa mendapatkan sisi baik, setelah merawat Tuan Muda Sekte, dia mungkin akan menunjukkan tangan Tuhannya dan membuka setidaknya 5 nadi profound untuk Tuan Muda Sekte. Pada saat itu, bahkan di Sekte utama yang penuh bakat, ia masih bisa masuk eselon atas. Bahkan jika kita memulainya dari awal, pencapaian kita di masa depan akan melampaui apa yang telah kita capai di masa lalu. Dalam hal ini, Tuan Muda Sekte tidak hanya akan mampu menghindari masa depan yang hancur, namun dia juga akan mendapatkan keuntungan. Dari kemalangan ini, semakin banyak Xiao Baikau berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Xiao Tianan juga menjadi semakin bersemangat saat mendengar kata-kata itu. Kedua tangannya mulai gemetar, tapi dia berhasil menjaga pikirannya tetap jernih saat dia bertanya dengan suara rendah, tangan Dewa Eksentrik ini hanya pernah terdengar dalam legenda tetapi belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kalau dia palsu? Sama sekali tidak mungkin. Xiao Baikau menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan keyakinan tegas, jika dia mengaku sebagai Huang Fuhe ketika dia baru saja masuk, aku juga, pasti tidak akan mempercayainya. Tapi di dunia ini, jumlah orang yang bisa menggunakan, pembukaan mendalam satu jari, tidak melebihi lima. Dan salah satunya adalah tangan Dewa Eksentrik. Jika seseorang telah mencapai keadaan seperti itu, mengapa harus melakukan sesuatu yang sepele, seperti meniru identitas orang lain. Selain itu, lihatlah bendera yang dia angkat. Itu aneh melebihi kata-kata. Ini juga seperti kepribadiannya yang eksentrik. Saat dia memikirkan tentang kepribadian Xiao Tianan, Xiao Baikau melanjutkan, namun, saya tahu bahwa Master Sekte selalu berhati-hati. Terutama karena ini mencakup keselamatan Tuan Muda Sekte. Bagaimana dengan ini? Izinkan saya segera mengirim orang ke kamar dagang Hei Yue untuk membeli informasi dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Informasi mendapatkan dari Diving Phoenix Empire akan sangat mahal, tapi ini seolah-olah kita membeli sebuah jaminan, yang bahkan lebih berharga. Jika yang kami terima, mengatakan bahwa Huang Fu Hei tidak berada di Kekaisaran Phoenix Ilahi, itu berarti orang ini tidak diragukan lagi adalah Huang Fu Hei. Tapi jika dia masih di Kekaisaran Phoenix Suci, maka sangat mungkin orang ini adalah penipu. Tentu saja, kemungkinan seperti itu tidak akan ada. Tapi kemungkinan besar, meski pria ini bukan Huang Fu Hei. Bagus. Pergi sekarang. Xiao Tianan buru-buru berkata, Sebenarnya, setelah mendengar kata-kata Xiao Baikau, dia pun tidak mempercayai identitas, tangan dewa eksentrik, ini. Namun, karena tak seorang pun pernah melihat tangan dewa eksentrik ini sebelumnya, bahkan jika dia mengungkapkan teknik, pembukaan mendalam satu jari, masih ada sedikit keraguan di lubuk hati Xiao Tianan. Saya akan segera mengirim orang ke kamar dagang Hei Yue. Itu benar, Master Sekte, lakukan senior Huang Fu ini dengan sangat hormat dan niatlah sesopan mungkin. Dikatakan bahwa terlepas dari kekayaan atau kekuasaan, dia hanya memperlakukan seseorang berdasarkan suasana hatinya. Selama suasana hatinya baik, dia akan mentraktir seseorang tanpa meminta sepeserpun. Jika suasana jantung sedang buruk, bahkan jika seseorang mencoba menggodanya dengan emas, berlutut untuk memohon, atau mengancamnya dengan pisau di tenggorokan, tangannya tidak akan bergerak. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, bahkan jika mereka berlutut, memohon, atau mengancamnya dengan pisau di tenggorokannya, dia tetap tidak akan memperlakukan orang tersebut. Masa depan Tuan Muda, sepenuhnya ada di tangan orang ini. Sebelum Xiao Baikau pergi, dia meninggalkan instruksi tegas. N. Agains the Gods, Episode 90 Kecakapan Pengobatan Yang Menusuk Surga Xiao Tianan berjalan menuju Yun Che, menggenggam kedua tangannya, dan berbicara dengan sangat hormat, Senior Huang Fu, tolong pastikan untuk menyelamatkan anakku. Junior ini hanya memiliki satu putra. Selama senior mau menyelamatkannya, junior ini pasti akan melunasi utangnya, bahkan jika aku harus menjadi kuda atau lembu. Sebagai master sekte dari sekte terhebat di kota Sinyu, dapat dikatakan bahwa dia tidak ada duanya dan di atas segalanya di kota Sinyu. Namun dia sangat menghormati, tabib jenius, ini, bahkan sampai mengucapkan kata-kata seperti, menjadi kuda atau lembu. Jelas sekali bahwa masalah Xiao Luoceng memang membuatnya sangat cemas. Namun di saat yang sama, dia memang terintimidasi dengan sebutan, tangan dewa eksentrik. Gongsun Siyu buru-buru memasang wajah tersenyum dan berkata, harap tenang, master sekte Xiao. Dengan senior Huang Fu di sini, luka putra kesayanganmu pasti akan sembuh total. Saya benar-benar perlu memberi selamat kepada sekte master Xiao. Karena senior Huang Fu telah tiba di sini, dia pasti akan menampilkan tangan Tuhannya. Luka Tuan Muda Sekte Xiao tidak hanya akan pulih sepenuhnya, dia bahkan mungkin bisa menjalin hubungan dengan senior Huang Fu. Ini adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh orang lain meskipun mereka memintanya. Mereka awalnya ditegur oleh Xiao Tianan, seolah-olah darah anjing telah dituangkan ke kepala mereka, karena mereka tidak memiliki metode apapun untuk mengobati luka parah Xiao Luoceng. Dan sekarang, tangan dewa eksentrik, ini telah jatuh dari langit. Sementara mereka sangat bersemangat, mereka juga diam-diam menghela nafas lega. Dengan keberadaan tabib sakti ini di sini, pastinya tidak akan ada masalah dengan cedera Xiao Luoceng. Sekte Xiao juga tidak lagi melampiaskan kemarahannya pada mereka. Disebut sebagai senior oleh Xiao Tianan ini dengan rasa hormat yang luar biasa, dalam hati Yun Che secara alami sangat senang. Dia membuat senyuman tipis yang polos, namun juga seperti dunia lain, karena aku sudah datang, aku akan menyembuhkannya bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun. Meskipun sekte kamu cukup kecil, namun tetap dibangun di atas gunung. Mendaki ke sini juga tidak mudah, kok bisa datang cuma-cuma. Ayo, biarkan aku melihat luka anak kecil ini. Sekte terbesar kota sinyu yang menempati seluruh gunung ini, sebenarnya berubah menjadi sekte yang cukup kecil, di mulut. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa hal itu lucu atau tidak pantas. Lelucon apa, siapa dia? Dia adalah tangan dewa eksentrik dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Sekte yang pernah dilihat orang seperti ini sebelumnya pasti akan menjadi yang terbaik bahkan di Kekaisaran Phoenix Suci. Membandingkan sekte cabang Siao dengan sekte-sekte yang ia kunjungi dalam perjalanannya, mungkin kurang dari satu kentut. Menyebut sekte cabang Siao ini sebagai sekte kecil, sudah merupakan tindakan yang baik. Namun keputusan memutuskan untuk menyelamatkannya, di luar dugaan karena dia tidak ingin mendaki gunung dengan sia-sia. Ini juga menyebabkan semua orang terkejut. Tapi mengingat kembali gelarnya, tangan dewa eksentrik, mereka kemudian berpikir bahwa itu masuk akal di dalam hati mereka. Jika kepribadiannya tidak eksentrik, bagaimana dia bisa disebut tangan dewa eksentrik? Siao Tianan sangat gembira. Dia dengan tegas mengingat apa yang dikatakan Siao Baikau kepadanya dan ekspresi berubah menjadi ekspresi yang sangat tulus dan hormat, terima kasih banyak kepada senior Huang Fu. Kondisi cedera anak saya terkait dengan masa depan sekte yang tidak penting ini, pastikan untuk menunjukkan mengacungkan tangan dewa senior dan memulihkan meridian dan pembuluh darah dalam anak saya. Sekte kami akan berterima kasih tanpa henti dari atas ke bawah. Ah, jika senior memiliki perintah atau kebutuhan, silakan beritahu tanpa syarat. Yun Che tidak mengatakan apa-apa saat dia dengan tidak sopan melemparkan bendera dan kotak obat ke tanah. Dia kemudian mengelus jenggotnya dan dengan santai berjalan di depan tempat tidur Siao Luoceng. Hem, bukan gelar tangan dewa eksentrik ini cukup bagus. Kebetulan dia tidak perlu membatasi dirinya saat melakukan sesuatu. Karena dia memang eksentrik. Ketika para tabib melihat tabib jenius ini berjalan Siao Luoceng, mereka menariknya menuju satu demi satu. Jika mereka dapat melihat seorang tabib jenius setingkat ini sedang bekerja, pandangan sekilas saja pasti akan terbukti bermanfaat selamanya. Tapi Sian Tianan terbatuk pelan dan menatap mereka dengan serius. Jantung para tabib secara bersamaan menegangkan. Mereka hanya bisa dengan enggan keluar dari aula pengobatan dengan kepala menunduk. Zai He, ingatkan para tabib ini. Tidak satupun dari mereka diizinkan menyebarkan berita bahwa senior ini adalah Huang Fu He. Jika rumor sekecil apapun bocor, sekte Siao Ku pasti tidak akan dengan mudah memaafkan mereka. Siao Tianan berkata dengan suara suram. Jika informasi ini benar-benar tersebar, tentu akan menimbulkan ringkasan besar. Wajar jika banyak orang datang ke sini untuk mendapatkan diagnosis dan mungkin, bahkan sekte super pun akan tertarik ke sini. Saya mengerti. Siao Zai He mundur dengan langkah cepat. Ada dua orang yang tersisa di ruangan itu. Siao Tianan dan Yun Che. Siao Tianan melangkah dengan ringan dan dengan hati-hati berjalan ke arahnya. Dia menemukan bahwa, tabib jenius, saat ini sedang memegang pergelangan tangan Siao Luo Cheng dengan mata tertutup, tanpa gerakan yang sama sekali. Dia memaksakan dirinya untuk bertahan dan menunggu lama, namun akhirnya tidak bisa menahan diri dan berbicara, senior, tentang luka anakku. Yun Che membuka matanya dan melepaskan tangannya dari tubuh Siao Luo Cheng. Dia mengelus janggutnya dan berkata, lengan yang patah tidak terlalu menjadi masalah, dan cedera meridian serta profound pulse juga hanyalah masalah kecil. Tapi untuk mendapatkan kekuatan yang besar, dia harus memulai dari awal dan mengolahnya dari awal. Cedera separa ini di luar dugaan hanya dianggap, masalah kecil, dari mulut, tabib jenius, ini. Meskipun Siao Baikau telah membayangkan sebelumnya bahwa cedera semacam ini hanya dapat dilihat sebagai cedera ringan di mata tabib jenius pada tingkat ini, jantung Siao Tianan masih terasa sesak untuk sementara waktu. Dia berpikir dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang tabib jenius yang dianggap terkemuka bahkan di Kekaisaran Phoenix Suci, wilayah kekuasaannya sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pergi, dan temukan beberapa orang yang memahami pengobatan herbal dan bantu saya mengambil beberapa jenis tanaman obat. Yunce memegang tangannya dengan postur seorang ahli. Tentu saja, sekte kami sudah memiliki kebun obat. Selain itu kami juga memiliki warisan seribu tahun, dan akumulasi stok ratusan tahun. Kecuali itu sesuatu yang terlalu berharga, semuanya mungkin ditemukan di sekte kami. Tidak lama kemudian, Xiao Tianan membawa enam orang dan mengangkutnya kembali. Yunce mengelus janggutnya dan berkata dengan santai, sepotong diok jaring hangat yang beratnya setidaknya 250 gram, dengan kemurnian lebih dari 8,5 dari 10. Tiga kelopak teratai hati ungu. Satu batang jahe darah naga yang berumur lebih dari 20 tahun. Lima puluh tetes embun pagi. Sepuluh batang rumput hati Phoenix. Satu setengah kilo lumpur dari perairan dalam. Secara keseluruhan, Yunce menyebutkan lebih dari materi secara berturut-turut, dan kemudian diperingatkan dengan nada serius, semua materi ini sangat diperlukan. Jumlahnya hanya boleh lebih tinggi dan tidak boleh lebih rendah, dan umurnya hanya boleh lebih tinggi dan tidak boleh lebih rendah. bawakan itu padaku dalam waktu satu jam. Oh, dan juga, ambilkan aku sekotak jarum perak. Xiao Tianan diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia telah meminta banyak hal, semuanya tidak terlalu langka dan sekte tersebut memiliki stok dalam jumlah besar. Dengan tangannya yang lambayan, dia menyuruh orang-orang yang dibawanya pergi mengambil dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua barang yang diminta Yunce dikumpulkan. Dia berdiri dan berkata, saya menyalakan tungku pil obat kamu. Selain itu, saya tidak suka diganggu saat mengirimkan obat. Kalian semua, semakin jauh kalian, semakin baik. Iya-iya, junior ini pasti akan mengingat kata-kata senior. Xiao Tianan buru-buru mengangguk. Sikapnya yang penuh hormat membuat para murid yang datang untuk mengantarkan bahan obat dengan tercengang menatap. Setelah Yunce masuk ke ruang pil obat, Xiao Tianan menyuruh muridnya berjaga 30 langkah jauhnya untuk mencegah siapapun yang mendekat. Saat dia masuk, dia tidak keluar bahkan setelah 4 jam. Dan saat ini, Xiao Baikau kembali. Bagaimana itu? Apakah kamu memperoleh informasi yang dapat dipercaya? Xiao Tianan bertanya. Xiao Baikau mengangguk dan berkata dengan suara rendah, kamar dagang Hei Yue menggunakan jimat transmisi suara 10 ribu mil untuk menghubungi persekutuan utama di Kerajaan Phoenix Ilahi dan menerima berita bahwa tangan dewa eksentrik telah menghilang setahun yang lalu dari Phoenix Ilahi daerah tersebut, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya selama setahun penuh. Dikatakan bahwa dia bisa saja berpergian dan mengunjungi negara lain. Tidak mungkin salah. Orang ini, tidak diragukan lagi adalah Wang Fu Hei. Fiu, bagus sekali, sungguh luar biasa. Xiao Tianan menghela nafas lega dan kemudian dengan hati-hati bertanya, kamu tidak membiarkan kamar dagang Hei Yue memperhatikan apapun, kan? Xiao Baikau berbicara, sekte guru bisa merasa tenang, mereka pasti tidak merasa nyaman. Saya menggunakan luka tuan muda sekte sebagai alasan untuk mencari tabib sakti Huang Fu Hei yang terkenal, dan pergi untuk membeli informasi tersebut. Saat ini, semua orang di kota sinyu mengetahui tentang cedera tuan muda sekte sehingga kamar dagang Hei Yue tidak akan curiga sama sekali. Mereka juga pasti tidak menyangka bahwa Huang Fu Hei benar-benar datang ke kota sinyu. Bagaimana luka tuan muda sekte sekarang? Apakah Huang Fu Hei sudah mulai menyelamatkannya? Bahkan sebelum Xiao Tianan menjawab, pintu aula pengobatan sudah terbuka saat Yun Chei berjalan keluar dengan langkah lambat. Keduanya dengan panik naik dan menyapanya. Dengan wajah penuh harapan, Xiao Tianan berkata, senior, tentang luka anakku. Dia akan bangun dalam waktu setengah cangkir teh, tanyakan sendiri. Saya perlu istirahat sebentar. Aturkan aku kamar yang cukup tenang. Selain itu, mintalah seseorang menyiapkan sepoci teh penyegar hati, dan bawakan untukku bersama dengan makanan. Saat aku di kamarku, tanpa instruksiku, tak seorang pun boleh menggangguku seenaknya. Oh, juga, tubuh anak kecil ini saat ini terlalu lemah. Tanpa instruksi saya, jangan beri dia makan apapun. Ingatlah hal itu. Baik Xiao Tianan maupun Xiao Baikau mengangguk seperti anak ayam mematuk butiran beras. Mereka dengan kuat mengingat kata-kata Yun Chei dan tidak berani mengungkapkan satu katapun. Kemudian, mereka segera memerintahkan orang untuk menyiapkan kamar untuk Yun Chei. Ketika mereka berjalan ke ruang pil obat, mereka menemukan bahwa Xiao Luo Cheng memang sudah sadar. Ayah. Saat dia melihat Xiao Tianan masuk, Xiao Luo Cheng menggeser tubuhnya dan mengeluarkan suara yang sangat kasar. Xiao Tianan buru-buru berjalan mendekat dan ketika dia baru saja hendak berbicara, dia secara mengejutkan menemukan bahwa warna wajah Xiao Luo Cheng secara tak terduga jauh lebih baik dari sebelumnya. Paling tidak, warnanya bukan putih-pucat seperti kertas, tapi ada sedikit warna darah. Seluruh lengan kirinya terbungkus seluruhnya dengan lapisan pasta obat yang sangat kental dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Luo Cheng, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu merasa lebih baik? Xiao Luo Cheng menggerakkan bibirnya dan rasa sakit yang datang dari tubuh ini menyebabkan otot-otot di wajahnya sedikit kram, lengan kiri. Sangat menyakitkan. Apa? Kamu bilang lengan kirimu sakit. Lengan kirimu sakit sekali. Setelah mendengar kata Xiao Cheng, Xiao Baikau kehilangan ketenangannya dan berteriak. Sian Tianan pertama kali tercengang sesaat, tetapi juga dapat segera memahaminya. Lengan kiri Xiao Luo Cheng hancur berkeping-keping, dan saraf serta meridiannya juga ikut patah, jadi hampir mustahil dia untuk merasakan sakit lagi. Namun sekarang, dia sebenarnya mengatakan bahwa lengan kirinya patah. Menyakitkan. Ekspresi wajah Xiao Tianan segera menjadi gembira dan dia dengan cepat meraih pergelangan tangan kanan Xiao Luo Cheng. Setelah beberapa saat, dia dengan keras berdiri, dan tiba-tiba demam hingga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan dan kakinya. Ini. 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 Garis meridian Luo Cheng lengan kiri sebenarnya tidak terhalang di beberapa tempat dan semua tulang yang patah juga terhubung bersama. Garis meridian yang patah di tubuh bagian atasnya juga terasa samar-samar hidup. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Xiao Baikau sangat terkejut ketika mendengar kata-katanya dan juga dengan cepatnya pergelangan tangan Xiao Luo Cheng. Setelah memeriksa beberapa saat, dia berteriak keras, tabib jenius. Tidak. Tabib sakti. Seperti yang diharapkan dari setabib suci. Hanya dalam 4 jam saja, dia benar-benar mampu memulihkan luka parah yang awalnya tidak dapat disembuhkan, begitu rupa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya sama sekali tidak akan percaya bahwa tingkat keterampilan pengobatan seperti dewa ini ada di dunia ini. Saya awalnya berpikir bahwa keterampilan pengobatan saya sudah dianggap brilian. Melihat sendiri keahlian penyembuhan tangan dewa eksentrik ini, saya akhirnya memahami bahwa pada tahun-tahun ini, saya sebenarnya sedang mengamati ke langit sambil duduk di dalam sumur. Master Sekte, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Tuan Muda Sekte tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi bahkan mungkin mendapatkan keuntungan dari bencana ini. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Xiao Tianan tidak bisa mengendalikan kegembiraan di wajahnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan kualitas terakhir di hatinya tentang identitas, tangan dewa eksentrik, ini juga menghilang tanpa jejak. Menekan kegembiraannya, dia berkata kepada Xiao Luo Cheng, Luo Cheng, tenanglah, lukamu pasti akan sembuh. Wajah Xiao Luo Cheng penuh kesakitan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata dengan susah payah, jika aku tidak membalas dendam. Aku bersumpah bahwa aku bukan manusia lagi. Heheh, Xiao Tianan tertawa dengan santai, Yunce itu hanyalah orang rendahan. Sialnya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan meremukkan seekor semut. Awalnya aku ingin menghancurkannya sendiri, tapi sekarang aku berubah pikiran. Hutang ini, Luo Cheng harus membayarnya secara pribadi. Meskipun meridian dan pembulu darah di dalammu telah hancur seluruhnya, kamu tidak perlu memengaruhi apapun lagi. Ayahmu di sini telah menemukan tabib jenius paling menakjubkan di benua Tian Suan ini untukmu. Di bawah tangan, semua luka kamu, bahkan termasuk meridian dan pembulu darah di dalamnya, dapat pulih sepenuhnya. Selain itu, tabib jenius ini juga mengetahui teknik ilahi, pembukaan mendalam satu jari. Jika kamu bisa mendapatkan sisi yang lebih baik, dia dapat dengan mudah membuat bakat kamu lebih baik dari sebelumnya. Tidak lama lagi, kamu akan bisa membalas dendam dengan tangan kamu sendiri. Saat kamu bertemu dengannya, kamu harus mampir dengan hormat, panggil dia senior Huang Fu. Kamu harus memperlakukannya dengan hormat, bahkan lebih hormat daripada jika kamu ingin bertemu dengan tetua agung. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan sisi baik, maka cedera serius kamu ini bukanlah sebuah bencana, tapi sebuah keberuntungan besar. Sebuah kekayaan besar yang cukup untuk tampil unggul di sekte utama Xiao. Ketika saatnya tiba, mungkin kamu bahkan ingin berterima kasih kepada bocah Yun Che itu. End.